Makam Bunga Mawar Jilid 18. Kata-kata itu membuat Hei E. Tian Xiang tidak merasa sendiri, maka ia lalu berkata sambil tertawa girang, Enci Tiong San, tahukah kau lantaran Enci, aku hampir saja menghabiskan jiwaku di puncak gunung Tiao In Hang di gunung Kilian San. Kesemuanya itu, Siapuk Su menceritakan padaku berkata Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala dan tertawa. Enci Tiong San, bagaimana kau masih belum mau memaafkan aku? Terhadap Enci segalanya aku berlaku sungguh-sungguh dan sejujurnya, semuanya bukanlah suatu permainan sandiwara. Segala apa yang telah lalu tidak perlu disebut lagi, sekarang bukankah aku masih tetap denganmu? Hei E. Tian Xiang mendengar ucapan gadis itu yang sudah mengandung maksud saling mengerti, merasa sangat girang sekali. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan sikap Hei E. Tian Xiang juga merasa geli sendiri, tanyanya, sejak kau berpisah denganku di gunung Kilian San, selama itu apa SGA yang kau lakukan? Karena perbuatannya dengan Liok Giok Jie di dalam goa di gunung Tai Pasan, Hei E. Tian Xiang tidak bisa menceritakan dengan terus terang, maka ia berusaha untuk mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, jawabnya sambil tersenyum, Segala urusan tetek bengek nanti akan ku ceritakan kepadamu perlahan-lahan, sebab Empek Tiong San telah memberikan tugas yang sangat penting kepadaku, dia memintaku supaya berusaha segera menyelesaikan bersama Enci. Dengan kata-katanya itu, benar saja Tiong San Hui Heng telah dapat dikelabui, kini ia alihkan perhatiannya ke lain soal, tanyanya, ayah telah memberikan tugas penting apa kepadamu? Empek Tiong San suruh kita berusaha supaya Mei Lociampe dengan Leng Biao Biao dan Kiu Tian Mo Li Teng Xiang Xiang bisa rujuk kembali. Mendengar ucapan itu Tiong San Hui Heng tampaknya juga merasa tertarik, katanya, ini bukan saja merupakan suatu tugas yang sangat berat, tetapi juga merupakan suatu persoalan yang sangat sulit. Mei Cengong Lociampe adatnya terlalu tinggi hati dan sombong sekali. Sedangkan Leng Biao Biao dan Teng Xiang Xiang keduanya beradat aneh luar biasa. Jika mereka benar-benar akan melakukan pertempuran mati-matian, itu tidak mudah, letak kesulitannya ialah pada kata-kata rujuk kembali itu. Jika mereka bisa melupakan segala kejadian bimasa yang dahulu, sudah tentu bisa rujuk kembali. Menurut pikiranku, dalam hal ini agak berlainan dengan pandangan Enci. Kuanggap persoalan ini tidak terlalu susah. Seritakanlah, aku ingin mendengar pendapatmu. Mei Lociampe dengan Leng Biao Biao dan Kiyutian Moli Teng Xiang Xiang, dahulu bukan saja merupakan suami istri yang saling mencinta dan berbahagia, tetapi masing-masing juga sudah melahirkan seorang putri ala Giyok Jie dan Hok Siu Im. Itu bukti bahwa cinta kasih mereka sangat dalam, kemudian oleh karena salah faham, hingga masing-masing pada menjadi bermusuhan. Maka kita bisa berusaha untuk membangkitkan rasa kasih mereka yang lama, mungkin perasaan cinta mereka bisa tergugah kembali. Dan dengan demikian, rasanya mereka juga akan rujuk kembali hubungannya. Tiong San Hui Heng yang mendengar penuturan itu, berulang-ulang menganggukan kepala dan berkata sambil tersenyum, pendapat yang demikian itu memang betul, tetapi kalau kita hendak membangkitkan rasa cinta mereka yang sudah lama, barangkali bukanlah merupakan soal yang mudah. Aku telah melakukan perjalanan ribuan pal jauhnya. Jika aku tidak menemukan Enci, terpaksa aku akan coba sendiri. Dalam soal ini aku pernah memikirkan masak-masak, entah pikiranku itu bisa digunakan atau tidak. Kini aku hendak minta pertimbanganmu. Jelaskanlah, aku bersedia mendengarkan pendapatmu lagi. Kupikir, faktor yang paling mudah membangkitkan perasaan cinta mereka yang sudah lama, adalah tempat di mana mereka dahulu untuk pertama kalinya mengadakan hubungan. Kupikir, pendapatmu ini sesungguhnya juga bagus, sebab dalam hubungan pertama, segala sesuatu yang terjadi di waktu itu, selalu meninggalkan kesan sangat dalam, cukup buat dikenangkan kembali, juga cukup buat menggugah perasaan cinta mereka kembali. Hei Tiansyang memandang Tiong San Hui Heng sejenak, katanya dengan tertawa bangga. Oleh karena itu, maka kupikir jika kita bisa berusaha memancing Mei Cheng Lociampe, Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang ke dalam kamar yang terletak di dalam Gua Valembah Leng Cui Kok di Gunung Kolek Kongsan, lebih baik lagi apabila Liok Giok Jiye dan Hok Siu Im juga hadir. Dengan demikian mereka suami istri, ayah ibu dan anak berkumpul dalam satu ruangan, maka cinta kasih yang dahulu, dengan sendirinya akan timbul lagi, barangkali segala permusuhan yang lama akan lenyap sama sekali. Pikiranmu ini memang masuk di akal, ada gunanya untuk dicoba berkata Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala dan tertawa. Karena Tiong San Hui Heng menyetujui segala apa yang dikemukakan, maka Hei Tiansyang merasa sangat gembira. Katanya sambil tertawa, M.C. Tiong San, kalau kau menyetujui pikiranku ini, maka seharusnya kau mencari Mei Cheng Ong Lociampe lebih dulu, setelah kita temukan dia, biarlah aku yang memancingnya ke dalam Gua. Setelah itu aku hendak pergi mengundang Siang Swat Sian Jin dan Kiu Tian Jie. Sementara mengenai diri Liok Giyok Jie dan Hok Siu Im, kalau kita bisa ketemukan mereka, itulah yang paling baik, tetapi andai kata mereka tidak bisa kita jumpai, juga sudah saja. Tahukah kau di mana saja sekarang Jejak Mei Cheng Ong Lociampe? Hal ini tidak sulit untuk diduga, sebab aku sudah menceritakan kepadanya, ucapan orang tua berbaju kuning yang sebetulnya adalah Leng Biau Biau dan Teng Siang Siang yang menyamar, maka ada kemungkinan besar, dia kini sedang mondar-mandir dekat Gua Siang Swatong di Gunung Kialian San. Mungkin dia sedang mempertimbangkan masak-masak dengan kera bagaimana untuk menghadapi dua orang bekas kekasih dan istrinya dahulu itu. Jika kau berkata demikian, apakah perlu bersama denganku pergi ke Gunung Kialian San? Enci Tiong San, kini kau sudah mengerti ilmu Bu Siang Kau Hun Leong Hwi Sam Chilok. Sedang aku juga memahami ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Duta Bunga Mawar dan Tian Ie Sian Jin, apakah masih perlu takut dengan orang-orang buas dari Kialian? Dalam perjalan ini, apabila kita berjumpa dengan Hietai Chaua Topek, Veloset Fao Sem Kau dan lain-lainnya, aku pasti suruh mereka mencoba ilmu yang baru ku pelajari ini. Siapakah yang berkata bahwa aku takut pada kawanan penjahat dari Gunung Kialian? Baru bicara sampai di situ, tiba-tiba ia bertanya sambil menatap Hei E. Tian Siang, aku tahu bahwa ilmu menyelamatkan jiwa adalah warisan dari Tian Ie Tai Su, tetapi dengan care bagaimana Duta Bunga Mawar bisa mewariskan kepadamu ilmu Bunga Mawar? Hei E. Tian Siang tahu bahwa ucapannya telah terlanjur, maka terpaksa berkata sambil tertawa, Duta Bunga Mawar itu ialah Duta Bunga Mawar yang menurunkan kepadaku sebelum menutup metu. Mendengar ucapan sebelum menutup metu, Tiong San Hui Heng terperanjat, tanyanya, apakah Duta Bunga Mawar sudah menutup metu? Dengan wajah sedih Hei E. Tian Siang berkata sambil menganggukan kepala, Duta Bunga Mawar adalah seorang padri beribadah tinggi, dia juga seorang pendekar kenamaan. Dia ialah Chiehian Fo yang memiliki gerakan Tan Cheng Kiai Su, yang pada beberapa puluh tahun berselang, namanya pernah menggetarkan dunia. Tetapi Lo Chiam Pei Tukini benar sudah menutup metu, sebelum menutup metu ia telah mewariskan kepadaku kekuatan tenaga dalamnya dan menurunkan ilmu silatnya yang terdiri dari tiga gerakan yang dinamakan jurus Bunga Mawar. Tiong San Hui Heng merasa sedih juga dan merasa heran, tanyanya sambil menatap Hei E. Tian Siang, kenapa kejadian penting seperti itu, bagaimana kau tidak menceritakan dengan jelas kepadaku? Enci Tiong San, kau cari dulu kodamu Cheng Hang Kiai, aku nanti akan menceritakan kepadamu sambil berjalan, bukankah itu lebih baik? Tiong San Hui Heng menganggukan kepalanya sambil mengeluarkan siulan panjang untuk memanggil kodanya. Tak lama kemudian kodanya yang mendengarkan siulan itu telah muncul dari jurusan Tian Chi Ukan. Tiong San Hui Heng berkata pula kepada Xia Opek dan Tai Wong, Xia Opek, Tai Wong, pergilah dulu dan bawa Chang Hang Kiai ke kaki puncak gunung Giok Can Hang untuk menunggu aku. Xia Opek dengan tiba-tiba mengulurkan kaki depan kanannya, pada dua tangannya itu terdapat sebuah benda hitam, mulutnya mengeluarkan beberapa kata-kata kepada Tiong San Hui Heng kemudian baru pergi bersama-sama Tai Wong. Hei E. Tian Siang yang menyaksikan itu merasa heran, tanyanya, Enci Tiong San, benda apa yang diserahkan Xia Opek kepadamu tadi? Xia Opek tadi berkata, bahwa kera hitam peliharaan Tian Ie Tai Su, sebelum korbankan diri mengikuti majikannya telah memberikan barang kepadanya, ialah sebutur metode dari ular berbisa yang banyak sekali gunanya. Mendengar keterangan itu Hei E. Tian Siang baru sadar, ia tahu bahwa ketika baru tiba di gunung itu, dengan menggunakan senjata rahasia pengpek sinsa pemberian swatsan pengim yang digunakan untuk membinasakan binatang seperti ular bukan ular, kelabang bukan kelabang. Metode dari binatang aneh itu yang kemudian diambil oleh kera hitam. Ia bersama Tiong San Hui Heng, Xia Opek, Tai Wong dan kudanya Chang Hang Kie lari menuju ke gunung Kielian San Hei E. Tian Siang yang selama beberapa hari sudah memikirkan diri Tiong San Hui Heng setelah bersama-sama menunggang seekor kuda, sudah tentu merasa sangat gembira. Tiong San Hui Heng yang juga sudah jatuh hati kepada Hei E. Tian Siang, sudah tentu membiarkan dirinya dipeluk rat-rat oleh pemuda itu. Dalam perjalan itulah Hei E. Tian Siang menceritakan semua perjalanannya setelah berpisah dengan gadis pujaannya, tetapi ia tidak menceritakan perbuatan mesumnya yang dilakukannya dengan Liok Giok Jie. Kuda Chang Hang Kie yang bisa lari pesat sekali hanya dalam beberapa hari saja sudah tiba di bawah gunung Kielian. Setiba di gunung Kielian, Tiong San Hui Heng segera menyuruh Xia Opek dan Tai Wong secara bersamaan untuk mencari Mei Chengong. Sedangkan kudanya juga dibiarkan untuk pesiar. Ia bersama Hei E. Tian Siang berjalan-jalan menikmati pemandangan alam di daerah gunung itu. Pada perjalanan ke sebuah puncak gunung, Hei E. Tian Siang melihat ada seorang tua bercambang dan berbaju hijau sedang berjalan di bawah kaki gunung. Dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, ia lalu menyanyikan sajaknya dengan suara yang nyaring, kelambu terturuk menutupi tempat tidur dalam kamar bociuteng. Sesosok tubuh langsing kecil, roboh terlentang. Penghidupan perempuan lacur ternyata hanya impian. Kediaman perempuan beribadat memang tiada prianya. Ombak dan angin tidak percaya akan kelemahan tiang pepohonan. Halimun atau kah rembulan yang mengharumkan bunga di taman. Hingga maklum bahwa memikirkan selalu tak ada gunanya. Baru sadar tindakan gila yang tak dipikirkan akibatnya. Dengan tenang Tiong San Hui Heng mendengarkan Hei E. Tian Siang menyanyikan sajaknya dan setelah selesai, barulah ia bertanya sambil tersenyum, Kenapa dengan tiba-tiba kau menyanyikan sajak Lichong In yang kau tambahi, dengan kekuatan menyampaikan suara ke dalam telinga? Di bawah puncak gunung sana, ada lewat seorang kenalan lamaku. Maka aku sengaja mengingatkan dia, supaya dia naik ke atas puncak untuk mencariku. Mengenai sebabnya ku tambahi, dengan kekuatan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, disebabkan karena Me Cengong Ciam Pei paling suka menyanyikan sajak Lichong In ini. Apabila dia berada di tempat sekitar ini dan mendengar suara nyanyian sajak ini pasti akan datang mencari sendiri. Bukankah kalau begitu kita sudah tak usah mencarinya ke sana kemari berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Akalmu memang banyak sekali, siapakah kenalanmu yang di bawah gunung itu? Kalau ditinjau dari gerak-geriknya, rupanya seorang penting, sekarang rasanya sudah hampir tiba di atas puncak sini. Enciku yang baik, harap kau menyikir dulu sebentar. Orang ini besar sekali hubungannya denganku, biarlah aku akan mempermainkan dirinya untuk mempertunjukkan sebuah permainan terbaik untukmu. Tetapi dalam hati Tiong San Hui Heng masih ada sedikit heran, namun ia menerima baik permintaannya, lalu menyikir ke belakang sebuah batu besar. Hei E. Tian Siang berlaku seperti acuh tak acuh, lengan bajunya berkibar-kibar, ia berdiri di tepi tebing mengawasi pemandangan alam di bawahnya, sedang mulutnya terus menyanyikan lagu-lagu sajak penyair di zaman dahulu. Dengan tiba-tiba di belakangnya terdengar suara tertawa seorang dengan suara yang besar dan berkata kepadanya, mencari di mana-mana, ternyata diketemukan secara mudah, inilah yang dinamakan jika tiada musuh, tidak akan bertemu muka. Hei E. Tian Siang pelan-pelan membalikan dirinya, dirinya terus mengawasi orang tua bercambang dan wajahnya yang menyeramkan itu, kemudian dari mulutnya tercetus suara, oh, setelah itu ia berkata sambil tersenyum, kiranya adalah sahabat Tong Kie Kielian Pai. Hei E. Tian Siang, partai baru yang dibentuk dari gabungan partai Kielian dan Tiam Chong sudah ditetapkan akan diresmikan pada tahun depan tanggal 16 bulan 2. Sekarang ada perlu apa kau berada di sini bertanya Tong Kie dengan nada suara dingin. Gunung Kielian ini toh bukan milik kalian partai Kielian Pai sendiri, Hei E. Tian Siang mau datang atau pergi, menurut sesuka hatinya sendiri. Apakah sahabat Tong Kie bisa mencampuri urusanku berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Kau datang dan pergi ke gunung Kielian, sudah tentu aku tak akan mengurusi urusanmu, aku hanya ingin bertanya. Kepadamu, barang wasiatmu jaring merah itu, apakah sekarang kau bawa juga berkata Tong Kie sambil tertawa dingin. Barang wasiat jaring merah adalah barang pusak aku yang sangat penting guna menjaga diriku. Sudah tentu tak akan terpisah denganku menjawab Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Tong Kie mendengar ucapan itu tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian bertanya pula dengan suara bengis, Hei E. Tian Siang, apakah kau masih ingat pertaruhan kita di gunung Hwok Gusan? Pertaruhan yang unik itu, maksudmu? Bagaimana Hei E. Tian Siang bisa melupakan? Bukankah kita bertaruh akan memotong paha? Tong Kie mengangguk-anggukan kepala dan berkata, ingatanmu sungguh baik. Waktu setahun sudah sampai, tetapi kedua pahaku masih tetap menempel dengan badanku, jadi barang wasiatmu jaring merah itu, seharusnya kau serahkan kepadaku. Rasanya aku masih ingat hari dan tanggal mana kita mengadakan perjanjian itu. Rasanya kalau tidak salah pada tanggal 8 bulan 10. Ingatanmu benar, pada tanggal 8 bulan 10, aku justru berada di gunung Hwok Gusan, menemukan goa kuno kuburan tengkorak burung elang raksasa. Jika memang benar tanggal 8 bulan 10, maka belum tiba waktunya satu tahun, bukankah barang wasiatku jaring merah itu belum akan terkalahkan olahmu, bahkan mungkin masih perlu pergi ke ruangan Cong Biao hendak minta kuda Cian Li Hyo Kwa Ceng, pemimpinmu KH Eta Icao. Sepasang matu, Tong Kie mendulik, Ia berkata sambil mendongakan kepala dan tertawa, apakah di dalam waktu beberapa hari yang datang ini, sepasang pahaku bisa terkutung dengan mendadak? Itu tergantung dengan aku, hendak menangkan pertaruhan itu atau tidak? Bagaimana maksud ucapanmu itu? Terserah jika aku ingin memenangkan, maka tentang ini juga aku bisa menguntungi sebelah pahamu. Bukankah itu sudah berarti menangkan taruhan yang sudah dijanjikan di Gunung Ho Gu San itu menjawab Hei Etaian Siang dengan sikap tenang sambil tertawa. Tong Kie yang mendengar jawaban itu lantas naik pitam, ia menggeram hebat, kekuatan tenaga dalamnya dikerahkan hingga 80%, tangannya berkerak melancarkan serangan ke dada Hei Etaian Siang. Hei Etaian Siang yang bermaksud hendak menguji kekuatan tenaganya sendiri, setelah mendapat saluran tenaga dalam dari duta bunga mawar, maka ia tidak menggunakan gerak tip punya bunga mawar, juga tak menggunakan gerak tip punya yang diwariskan oleh Tian Ie Siang Jin, hanya dengan sebuah gerakan yang biasa saja, untuk menyambut serangan Tong Kie. Kalau di pihak Tong Kie selalu menganggap dirinya seorang tokoh kuat kenamaan, maka agak memandang rendah kepada lawannya yang masih muda itu dan hanya menggunakan 80% kekuatan tenaganya. Kekuatan tenaga kedua belah pihak saling beradu, dua-duanya lantas mundur, belum dapat kepastian siapa yang lebih unggul. Bagi Tong Kie, karena melihat lawannya dengan sikapnya yang sembarangan, telah berhasil menyambut serangannya sendiri, bahkan sikapnya masih tampak sangat tenang, maka diam-diam menjadi terkejut, dan timbul pikiran untuk berlaku hati-hati. Di pihak Hei E. Tian Siang setelah menguji kekuatan tenaga dalamnya sendiri, ternyata telah mendapat kemajuan, maka semakin yakin akan kekuatannya sendiri, ia lalu berkata sambil tertawa, tunggu dulu, tunggu dulu. Aku hendak berunding dulu denganmu. Tong Kie yang sudah akan melancarkan serangan lagi, mendengar ucapan itu alisnya yang tebal dikerutkan, bentaknya dengan suara bengis, kita bertanding dengan seluruh kepandayan dan kekuatan masing-masing, siapa yang kuat dialah yang menang, masih perlu berunding apa lagi? Kuda seperti Tian Li Hyo Kua Cheng yang demikian hebat, siapakah yang tidak suka? Tetapi hendak menangkan pertaruhan itu, harus sebelum tanggal 8 bulan 10 nanti, sudah mengutungi sebelah pahamu, kemenangan secara ini aku tidak terlalu inginkan. Pikiranmu semacam ini bukankah sangat mudah sekali? Kalau kau memang sudah rela mengalah, lekas serahkan saja barang masyiatmu bukankah sudah beres? Aku tidak suka menangkan dengan Keru sekejam itu, juga tak suka dikalahkan dengan secara demikian. Maka itulah baru aku hendak berunding denganmu, bagaimana kalau kita lepaskan saja pertaruhan itu? Tong Kie meskipun sudah menguji kekuatan tenaga Hei Tehian Siang yang ternyata sudah mendapat kemajuan pesat, tetapi ia masih yakin bahwa pemuda itu bukanlah tandingannya sendiri. Ditambah lagi dengan keinginannya yang besar sekali untuk mendapatkan barang masyiat jaring merah itu, ketamakan itu yang menggelapkan pikirannya, maka apapun yang diusulkan oleh Hei Tehian Siang sudah tentu ia tak mau menerima begitu saja. Bagi orang rimba persilatan yang diutamakan ialah bisa pegang janji, begitu sudah mengadakan perjanjian, tidak akan ditarik kembali lagi, jikalau kau hendak mengingkari janjimu juga tidak dengan kira demikian. Menampak sikap Tong Kie yang sombong dan tak tahu diri itu, sepasang alis Hei Tehian Siang berdiri, dengan sinar matah, tajam ia berkata sambil tertawa, sahabat Song, jikalau kau demikian kukuh, terpaksa kita harus mengadu kekuatan untuk mencari keputusan. Dengan sikap yang sangat tangkuh Tong Kie tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, orang-orang rimba persilatan yang ingin menentukan siapa yang unggul dan siapa yang asor agaknya hanya dengan jalan ini saja. Hei Tehian Siang menggelengkan kepala dengan menghela nafas, kemudian berkata, di kalangan Buddha ada peribahasa yang mengatakan demikian, obat hanya untuk menyembuhkan orang yang tidak mati. B.U.D.H.A. menyelamatkan orang yang ada jodoh. Jangankan. Aku Hei Tehian Siang yang tak mempunyai kekuatan dalam agama Buddha, sekalipun aku berhati jujur dan baik, juga tak mampu untuk menyelamatkan seorang yang kukuh dan tidak mempunyai jodoh. Tidak menunggu Hei Tehian Siang menghabiskan ucapannya, Tong Kie sudah bergerak menyerang Hei Tehian Siang dengan kedua tangannya dan dengan menggunakan gerak tipu berlainan. Serangan semacam itu benar-benar terlalu ganas, juga paling susah dihadapi. Tetapi Hei Tehian Siang yang bermaksud hendak menguji kekuatan tenaganya sendiri, ia masih berdiri tegak, sedikit pun tidak bergerak, ia menantikan hingga serangan Tong Kie yang terdiri dari dua jenis kekuatan tenaga lunak dan keras, sudah hampir menyentuh dirinya, barulah menggunakan ilmunya gerak bunga mawar berterbangan, pundaknya bergoyang, dengan kecepatan bagaikan kilat sudah melayang setinggi tiga tombak. Serangan hebat Tong Kie yang dibanggakan tadi, ternyata sudah mengenai tempat kosong. Disitulah Tong Kie baru terkejut dan heran akan kemajuan Hei Tehian Siang, selagi ia sendiri masih belum tahu bagaimana harus bertindak, Hei Tehian Siang yang berada sejauh tiga tombak, begitu kakinya menginjak tanah sudah balik kembali dengan menggunakan gerak tipu yang paling hebat dari ilmunya bunga mawar, sudah melancarkan serangannya kepada Tong Kie. Ketika pertama kalinya Hei Tehian Siang menggunakan gerak tipunya itu, seorang tokoh kenamaan seperti Hei E. Kau Suan, toh masih dikejutkan oleh kehebatan serangan tersebut, sehingga tak berani menyambut dapat dibayangkan betapa hebat dan betapa dasyat perubahan gerakannya itu. Kini Hei E. Kian Siang yang bermaksud hendak menunjukkan ilmunya itu di hadapan Tiong San Hoi Heng, sudah tentu ia menggunakan kekuatan sepenuhnya, bagaimana Tong Kie yang dalam barisan tokoh-tokoh golongan Kie Lun Pei hanya termasuk orang nomor tiga itu sanggup menyambut serangan yang sehebat itu. Tong Kie masih belum mengenali gerak tipu apa yang digunakan oleh lawannya yang muda itu, ia terpaksa menggunakan gerak tipunya yang diandalkan untuk menahan serangan Hei E. Tian Siang yang dilancarkan dari jarak tiga tombak. Tetapi Hei E. Tian Siang yang sudah mendapat warisan duta bunga mawar dan warisan tipu silat bunga mawar, jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan Tong Kie, Maka ketika dua serangan saling beradu, dari mulut Tong Kie mengeluarkan suara seruan tertahan yang mengerikan, sedang tubuhnya yang tinggi besar telah terpental sejauh delapan kaki. Hei E. Tian Siang terus memburu, dengan sebuah gerakan yang bagus sekali menotok jalan darah Tong Kie, sehingga orang si Tong itu jatuh pingsan. Begitu Tong Kie roboh, Hei E. Tian Siang lantas berkata kepada Tiong San Hui Heng yang sedang bersembunyi di belakang sebuah batu besar, Enci Tiong San, kau lihat gerak tipu kubunga mawar, hebat atau tidak? Ditambah dengan ilmu menyelamatkan jiwa yang diturunkan oleh Tian Ie Sian Jin, Benar-benar aku ingin bertanding dengan pekut Sembo di dalam upacara pembukaan partai baru Chiang Tian Pei nanti. Tetapi ucapnya itu tak mendapat tanggapan dari Tiong San Hui Heng. Tempat itu tetap sunyi senyap. Hei E. Tian Siang merasa heran, ia lalu melompat ke sana untuk menenguknya, tetapi tempat itu ternyata sudah kosong, tak tampak bayangan Tiong San Hui Heng lagi. Selagi dalam keadaan terkejut dan keheranan serta tidak mengetahui sebab apa Tiong San Hui Heng berlalu begitu saja, tiba-tiba tampak berkelebat bayangan putih, sia opek sikera kecil, telah datang dengan membawa selembar daun lebar. Karena menampak di atas daun itu terdapat tulisan, Hei E. Tian Siang buru-buru menyambutnya, benar saja itu adalah tulisan tangan Tiong San Hui Heng. Tulisan itu sangat singkat, bunyinya, adik Tian Siang, En Cimu karena kebetulan bertemu dengan Melo Ciampe, maka pergi bersama dia ke gunung kolekongsan. Tai Wong ku ajak serta, hanya ku tinggalkan sia opek untuk menemui kau, harap kau berusaha untuk mengajak Leng Suat Sian Jin dan Kiu Tian Moli berdua berkunjung ke kamar Bo Chiusa untuk mengadakan pertemuan. Sehabis membaca surat Tiong San Hui Heng itu Hei E. Tian Siang merasa terhibur, lalu ia menyambar tubuh Tong Kie yang tinggi besar bersama sia opek kedua-duanya menggunakan ilmu meringankan tubuh lari menuju ke Goa Suatong di mana ada berdiam Leng Biao Biao dan Tang Siang Siang. Dalam perjalanan Hei E. Tian Siang kali ini, masih menjumpai beberapa kejadian yang berbahaya, tetapi kini kita tunda dahulu, karena hendak menceritakan perjalanan Tiong San Hui Heng bersama Hang Timong Hek Me Cengong. Tiong San Hui Heng yang menyembunyikan diri di belakang batu besar dan selagi mendengar suaranya Nyan Hei E. Tian Siang, tiba-tiba dari jauh terdengar suara binatang piaraannya. Bunyi suara binatang itu bagi telinga orang tidak mengherankan, tetapi bagi Tiong San Hui Heng yang sudah tahu benar bahwa suara itu adalah suara binatangnya, semangatnya lantas terbangun. Sebab suara itu bukan saja suara yang dikeluarkan oleh Tai Wong, bahkan dari suara itu samar-samar ada mengandung perasaan marah, seolah-olah menemukan musuh besar. Tiong San Hui Heng yang memang sudah mengutus Tai Wong dan Xia Opek untuk mencari jejak Me Cengong, maka ketika mendengar suara itu, ia menduga pasti telah berjumpa dengan orang-orang golongan Kie Lian Pei, bahkan mungkin sudah terjadi pertempuran, maka ia buru-buru pergi menyambutnya. Hei E. Tian Siang yang sedang menghalangi Tong Kie, tiada sempat membagi perhatiannya, maka sebaiknya ia diam-diam pergi untuk menghadapi sendiri. Apabila musuhnya terlampau tangguh dan dirinya tak sanggup melayani, barulah hendak minta bantuannya. Setelah mengambil keputusan demikian, Tiong San Hui Heng gamdiam menghilang dari tempat persembunyiannya, dan Hei E. Tian Siang sedang mempermainkan Tong Kie, sudah tentu tidak mengetahui. Tiong San Hui Heng setelah mendaki sebuah puncak gunung, dari jauh tampak sebidang tanah datar, di sana tampak dua bayangan kuning sedang berkejaran. Gerakan dua bayangan itu lincah dan gesit sekali. Yang mengejar di belakang ternyata adalah Tai Wong, sedang bayangan kuning dihadapannya oleh karena terpisah terlalu jauh, tidak tampak wajahnya, tetapi ia tahu bahwa orang itu tidak mengandung maksud jahat, hanya menggunakan gerak tubuhnya yang lebih gesit dan lincah daripada Tai Wong, sedang mempermainkan Tai Wong diajak kejar-kejaran di atas tanah datar itu. Tiong San Hui Heng pergi menghampiri sambil berpikir. Setelah ia berpisah agak dekat dengan orang yang dikejar oleh Tai Wong itu, baru tampak nyata bahwa bayangan orang itu mengenakan baju warna kuning, wajahnya pun berwok, hingga hatinya tergerak, dengan perlahan ia berseru, Tai Wong, jangan berlaku kurang ajar. Beliau ini adalah Mei Chengong Lociampe aku perintahkan kepadamu untuk pergi menjauh. Tai Wong yang menampak majikannya datang dan mencegahnya, terpaksa tidak pergi mengerjar lagi, tetapi ia masih melototkan matanya yang besar dengan wajah yang mengawasi Mei Chengong. Mulutnya mengeram tidak hentinya. Mei Chengong setelah berhadapan dengan Tiong San Hui Heng, ditatapnya sejenak kemudian sambil tersenyum, binatang berbulu kuning ini tampaknya sangat cerdik sekali, apakah dia itu binatang peliharaanmu? Apa yang dikatakannya tadi? Tiong San Hui Heng mengawasi Tai Wong sejenak lantas menjawab sambil tersenyum, ia berkata bahwa Lociampe pada masa belum lama berselang dari tangannya telah merampas setangkai bunga teratai berwarna merah yang kutinggalkan padanya untuk bawa guna menolong orang sehingga ia hampir saja kena hukuman. Mendengar keterangan itu Mei Chengong telinganya menjadi merah, ia menatap Tai Wong sekali, barulah teringat akan binatang itu, lalu berkata sambil menganggukan kepala. Betul, aku memang pernah melakukan perbuatan gila-gilaan itu, pantas hari ini dia begitu melihat aku, lantas hendak menyergap. Berkata sampai di situ, ia lantas bertanya sambil tersenyum, nona seorang gagah berani, pasti bukan dari golongan sembarangan. Dengan kera bagaimana kau dapat mengenali ramaku? Tiong Sang Hui Heng memberi hormat dan menjawab sambil tertawa, Boampe Tiong Sang Hui Heng, ayah Boampe dengan Lociampe dan Pak Bin Sinpek, Hang Pochui, namanya sama-sama tersohor pada waktu dewasa ini. Mendengar ucapan itu, wajah Mei Chengong kembali merah, lalu tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, kiranya adalah Tiong Sang Titlie, tak disangka kau masih memiliki kepandaian ilmu menjinakan binatang buah sejenak. Ia berdiam kemudian dengan sikap agak menyesal dan penuh perhatian, bertanya pula kepada Tiong Sang Hui Heng, Hian Titlie tadi berkata bahwa bunga teratai itu perlu hendak menolong jiwa orang. Entah siapakah orang yang hendak kau tolong itu? Apakah oleh karena perbuatanku ini sehingga menelantarkan kewajibanmu? Bunga teratai itu sudah kugunakan setangkai, sisanya masih berada di dalam sakuku dan sekarang aku hendak mengembalikan kepadamu. Setelah berkata demikian ia memasukkan tangan ke dalam sakunya hendak mengeluarkan setengah tangkai bunga teratai merah itu, untuk diberikan pada Tiong Sang Hui Heng. Akan tetapi Tiong Sang Hui Heng menolak, katanya sambil menggoyangkan tangan dan tertawa, Lo Ciam Pe tak perlu memulangkan lagi setangkai bunga teratai merah itu biarlah ku hadiahkan kepada Lo Ciam Pe untuk Lo Ciam Pe gunakan menolong jiwa orang juga sama saja. Melihat sikap Tiong Sang Hui Heng yang sungguh-sungguh, Mei Cenggong juga tidak segan lalu berkata sambil tersenyum, Jikalau ku dengar dari ucapan ini, orang yang menantikan pertolonganmu dengan bunga teratai merah ini, pasti sudah mendapat pertolonganmu siapakah orangnya. Dia adalah He E. Tiong Siang, sudah pasti Ciam Pe kenali berkata Tiong Sang Hui Heng sambil menganggukan kepala. Mei Cenggong seolah-olah baru sadar, katanya sambil tertawa, Oh, kiranya si setan kecil yang sangat cerdik itu. He E. Tiong Siang diserang oleh ketua Tiam Cong Pe Riat Kuantotiang dengan ilmunya Bu Sin Sin Kang, sehingga terluka bagian dalamnya, sebetulnya harus disembuhkan oleh bunga teratai merah itu, oleh karena itulah maka Bu Ampe berkunjung ke gunung Tai Swatsan untuk mengambil bunga mukjizat itu. Tetapi setelah Bu Ampe kembali menemukan Tai Wong, Bu Ampe tugaskan pulang dulu membawa bunga itu, ternyata kembali dengan tangan kosong. Menurut keterangan Tai Wong, bunga itu di tengah jalan telah dirampas seorang. Sei Hong Kong, Oh E. Tai Hao dan Cha Bu Kau, semuanya mengira bahwa He E. Tiong Siang pasti tak akan bisa tertolong lagi jiwanya. Di luar dugaan ketika dirinya diletakkan dalam peti mati, untuk menghindari ancaman musuh telah menemukan kejadian gaib, sehingga tertolong jiwanya. Mei Chengong keheranan dan bertanya, He E. Tiong Siang yang sudah berada di dalam peti mati, dengan akara bagaimana menemukan penemuan ajaib. Tong San Hui Heng lalu menceritakan apa yang telah terjadi di dalam kuil tua itu. Sehabis mendengar penuturan aneh itu Mei Chengong tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, kalau demikian halnya urusan ini semakin mudah, coba kau tebak, setengah tangkai bunga teratai itu kugunakan untuk menolong siapa. Tiong San Hui Heng menggeleng-gelengkan kepala lalu berkata sambil tertawa, dalam urusan ini, karena tidak diketahui ujung pangkalnya, maka Hui Heng tak berani menduga-duga secara sembarangan, sebaiknya Lo Chiam Peh saja yang menjelaskan. Dalam lembah Leng Chui Kok di gunung Ko Leng San, dengan menggunakan setengah tangkai bunga teratai merah itu, aku telah berhasil memulihkan kekuatan tenaga Liong Hui Kiam Hek Seto Wie. Tiong San Hui Heng yang mendengarkan penuturan itu, ia juga merasa bersyukur bahwa bunga teratai merahnya itu digunakan untuk menolong kekasih cabu kau. Ia menanyakan terjadinya urusan itu, Mei Cheng Ong juga menuturkan pertemuannya Deng Nasu Tui Ye. Ketika Tiong San Hui Heng mendengar Mei Cheng Ong menyebut kamar Bo Chiusa di lembah Leng Chui Kok, tergeraklah hatinya, ia berlaku pura-pura tidak tahu dan bertanya kepadanya, Lo Chiam Peh, kamar yang Lo Chiam Peh sebut kamar Bo Chiusa itu, sebetulnya tempat apa? Bagaimana Hui Heng tadi mendengar orang berkata hendak ke sana untuk mengenangkan impian yang lama? Mei Cheng Ong menunjukkan sikap terkejut lantas bertanya dengan perasaan cemas, Kapan kau dengar orang berkata demikian dan siapakah orangnya? Kemarin, pagi-pagi sekali Hui Heng dengar dari mulut Go Eng, orang dari golongan Kialian, dia berkata bahwa dua orang anggota pelindung hukum Kialian Peh, ialah dua orang tua berbaju kuning, segera akan bersama-sama berangkat ke kamar Bo Chiusa di lembah Leng Chui Kok di gunung Kolekong San, untuk mengenangkan impiannya yang lama. Cerita bohong itu diatur sedemikian sempurna oleh Tiong San Hui Heng, Hing Mei Cheng Ong mempercayai kebenarannya. Saat itu pikirannya seolah-olah terbius oleh ucapan gadis itu, mulutnya menggumam sendiri. Tiong San Hui Heng membiarkan Mei Cheng Ong mengenangkan kembali masa-masa yang lampau, ia juga tidak membujuk, hanya turut merasa duka, matanya mengawasi pandangan alam di sekitar tempat itu. Pikiran manusia, umumnya hampir sama setiap ada yang dirundung kedukaan seperti keadaan Mei Cheng Ong, apabila ditanya melit-melit pasti tidak mau menceritakan kesusahan hatinya tetapi bila tidak menghiraukannya sama sekali terang malah merasa tertekan lebih hebat dan akan menuturkan kesusahannya dengan sukarlah. Demikianlah keadaan Mei Cheng Ong pada waktu itu, setelah melamun dan tenggelam dalam kelakuannya sekian lama, lantas bertanya kepada Tiong San Hui Heng, Hian Tit Lie, apakah ayahmu belum pernah mengatakan rahasia pribadi pada masa yang lalu? Tiong San Heng menggelengkan kepala sambil tertawa. Mei Cheng Ong menghela nafas panjang dan kemudian berkata, urusan ini panjang ceritanya, sekarang oleh karena aku perlu untuk lekas pergi ke kamar Bo Chiusa di Lembah Leng Chui Kok, maka tidak ada waktu untuk menceritakan kepada Tiong San Hui Heng. kebetulan tidak ada kerjaan apa-apa, bagaimana kalau mengawani Lo Chiam P bersama-sama pergi ke Provinsi In Leng? berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Mei Cheng Ong berpikir sejenak, kemudian berkata sambil menganggukan kepala, baik juga bila Hian Tit Lie hendak mengikuti, nanti di tengah jalan kau boleh mendengarkan aku tentang penghidupanku di masa lalu dan setelah tiba di kamar Bo Chiusa, serta bertemu Muka dengan dua pelindung hukum. Dari Partai Kialian Pei tak peduli bagaimana kesudahannya, entah damai ataukah perang, dan aku Mei Cheng Ong masih bisa hidup ataukah sudah mati bagaimanapun juga. Untuk selanjutnya aku akan meninggalkan dunia Kang Ong untuk selama-lamanya, saat itu mungkin aku masih perlu untuk minta bantuanmu, menyelesaikan segala sesuatu yang masih belum kuselesaikan. Tiong San Hui Heng yang mendengarkan ucapan itu menganggukan kepala sambil tersenyum. Diam-diam ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan mengeluarkan siulan panjang. Hian Tit Lie benar-benar keturunan Jagorimba Persilatan. Kekuatan tenaga dalammu sangat sempurna sekali tetapi kau menggunakan ilmu ini untuk memanggil siapa bertanya Mei Cheng Ong sambil tersenyum. Bo Ampe sedang memanggil seekor keret putih dan seekor kuda peliharaan Bo Ampe. Baru saja menutup mulut, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda dan kemudian kudanya yang hebat itu sudah sampai lebih dahulu. Sungguh hebat kuda ini, demikian Mei Cheng Ong berseru memuji. Belum habis ucapannya, tampak berkelebat bayangan putih, sia Opek yang lincah dan cerdik juga sudah tiba di tempat itu. Tiong San Hui Heng memetik selembar daun lebar, dengan kuku jari tangannya menuliskan huruf di atasnya, untuk diberikan kepada Hei E. Tian Xiang, kemudian ia perintahkan sia Opek untuk mengantarkan kepada Hei E. Tian Xiang. Setelah itu ia mengajak Tai Wong dan menunggang kudanya mengikuti Mei Cheng Ong ke gunung Kolekong San. Mari kita tinggalkan dulu perjalanan Tiong San Hui Heng dan balik kembali kepada Hei E. Tian Xiang. Hei E. Tian Xiang setelah menotok Tong Kie, bersama-sama sia Opek pergi ke Goa Xiang Suatong. Terlebih dulu ia perintahkan sia Opek supaya membawa Tong Kie ke sebuah tempat yang terdapat banyak batunya, setelah itu mereka dua-duanya sembunyikan diri, kemudian Deng Nam mengerahkan tenaga dalamnya ia memanggil dengan Nyaring, Leng Biao Biao dan Teng Xiang Xiang Locian Pei, bersama ketua Kie Lian Pei, apabila ada di dalam Goa, tolong keluar sebentar untuk berjumpa. Sesaat kemudian dari dalam Goa tampak berjalan keluar empat orang. Orang-orang itu semuanya dikenali dengan baik oleh Hei E. Tian Xiang, mereka adalah ketua Kie Lian Pei Kie Tai Ichao, ketua Tiam Chong Periat Kuanto Tiang, bersama Lui Hwa A. Goeng. Kie Tai Ichao ketika melihat orang yang memanggil tadi ternyata Hei E. Tian Xiang, tampaknya merasa terkejut dan terheran-heran, tanyanya, Hei E. Tian Xiang, kabarnya kau sudah mati dalam gunung Aye Laosan, bagaimana Suk Mamu bisa gentayangan datang kemari, untuk apa? Hei E. Tian Xiang berdiri tegak, tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, meskipun dunia Kang Ong banyak sekali manusia jahat yang banyak menggunakan akal keji, tetapi Tuhan bagaimanapun juga masih berlaku adil. Dua Pil Kiu Bantan Pek, Velosat Pao Semkou, apakah kau kira bisa membinasakan diriku? Goeng yang terkenal kekejamannya, lantas bertanya, hari ini baru tanggal 7 bulan 10 terpisah dengan tanggal 16 bulan 2 masih ada 4 bulan lebih. Perlu apa kau datang kemari? Ku anggap datang lebih pagi, itulah paling baik, apabila aku datang terlambat, bukankah akan kalian anggap mengingkari janji berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa terbahak-bahak. Hei E. Tian Xiang baru sadar, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, kiranya kau datang untuk menetapi janji dalam pertaruhan di Gunung Hokusan dulu? Tak kusangka kau yang masih muda belia dan toh masih mematuhi janji, juga susah didapt seorang semacam kau ini. Sekarang serahkanlah jaring merahmu, Hei E. Tian Xiang akan mengampuni kau untuk bisa berlalu dari sini dalam keadaan selamat. Hei E. Tian Xiang dengan alis berdiri bertanya, jaring pusaka itu adalah barang masyiat untuk menjaga diriku, mengapa harus diserahkan kepadamu? Jaring pusaka warna merah itu adalah barang yang digunakan pertaruhan bagi kedua pihak, kau yang sudah kalah, apakah masih hendak mengingkari? berkata Hei E. Tai I. Chao sambil tertawa. Kalau benar barang taruhan bagi kedua pihak, sekarang ku hendak tanya padamu, di mana barang taruhanmu itu berada? Kie Tai I. Chao bersiul panjang, setelah itu ia berkata sambil tertawa, barang pertaruhanku kuda kesayanganku sendiri. Tian Li Hyo Kua Cheng, sebentar akan datang. Chiang Bun Jin, aku hendak tanya padamu, apakah kau masih ingat batas waktu pertaruhannya itu, dan kira bagaimana pertaruhannya? Pada saat itu dari dalam goa kembali keluar tiga orang, mereka adalah Leng Biao, Tang Xiang Xiang dan Pek Felosat Pao Sam Kua. Tiga orang itu semua mengira bahwa Hei E. Tian Xiang sudah mati, maka ketika melihat masih hidup. Tentunya telah memandangnya dengan sinar matu dan perasaan terheran-heran. Kie Tai I. Chao sementara itu sudah berkata sambil tertawa, bagaimana aku bisa tidak ingat? Kita telah bertaruhan dengan dirinya Goeng dan Tong Kie di mana mereka pada tanggal 8 bulan 10, masih ada paha kaki mereka, maka benda wasiat jaring merahmu akan kau berikan kepada aku. Sekalipun kalah sebelum tanggal 8 bulan 10, apabila kedua kaki mereka dikutungi oleh orang, aku akan menyerahkan kudaku kepadamu. Berkata sampai di situ, tiba-tiba ia ingat bahwa hari itu baru tanggal 7, maka hatinya tergerak, ia berpaling dan bertanya kepada Goeng. Eng Sute, apakah Sam Suhengmu sekarang berada di ruangan Chong Biao Tong? Harap tenangkan hati Chiang Bun Jin, Tong Kie Suheng bukan saja orangnya masih berada dalam ruangan Chong Biao Tong, sekalipun dengan kekuatan dan kepandayan seperti Hei Eitian Siang juga belum sanggup menghadapi menjawab Goeng sambil tertawa. Hiye Tai Ichao menganggukan kepala, lalu berkata sambil menatap Hei Eitian Siang. Sekarang sudah tanggal 7 bulan 10, sebentar lagi jam 1 malam, berarti batas waktu itu sudah habis. Go Suhengmu meskipun sudah dikutungi oleh orang, sehingga kehilangan sebelah pahanya, tetapi Tong Sam Teh masih utuh dan dalam keadaan selamat. Maka jaring masyiatmu seharusnya kau serahkan kepadaku berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda Tian Li Kiok Wat Chong saat itu sudah lari menghampiri. Hei Eitian Siang sesungguhnya sangat sayang kepada kuda itu, dalam hati sudah berpikir apabila ia dapat menangkan kuda itu, akan digunakan sebagai kuda tunggangannya dan bersama-sama Tiong San Hui Heng berkelana di dunia Kang Ao. Dalam keadaan sangat gembira, ia bertanya kepada Hei Tai Ichao, Hei Chiang Bun Jin, bagaimana kau dapat membuktikan bahwa sepasang paha kaki Tong Tie masih belum kutung? Hei Tai Ichao lalu berpaling dan berkata kepada Lui Hwa yang di sampingnya. Sebentar Lui Tian Jun harap menggunakan kudaku, pergi ke ruangan Chong Biao Tong menyambut kedatangan Tong Sam Teh, dan diperlihatkan kepada setan kecil Hei Eitian Siang ini. Lui Hwa tersenyum dan menganggukan kepala, baru saja berjalan menghampiri kuda itu dengan tiba-tiba Hei Eitian Siang mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, Siya Opek yang sembunyikan diri di belakang batu besar, telah melemparkan tubuh Tong Tie yang segede gajah ke tengah udara. Hei Eitian Siang lalu mengulurkan tangannya untuk menangkap tubuh Tong Tie yang melayang turun, lalu berkata kepada Lui Hwa sambil tertawa, Sahabat Lui, tak perlu pergi ke Chong Biao Tong lagi. Ini bukankah Tong Tie yang merupakan seorang kuat dari Partai Kialian Pei? Hei Eitian Siang lalu berkata kepada Hei Eitian Siang. Chi yang bunjin, sekarang waktunya baru tanggal 7 bulan 10 dan samsu temu Tong Tie sudah terjatuh di tanganku. Jikalau aku hendak menguntungi sebelah paha kakinya untuk menangkan pertaruhan kita dan membawa pergi kudamu yang hebat itu, bukankah itu sangat mudah sekali? Hei Eitai Chao hanya mengawasi dengan muka merah padam, tak bisa menjawab. Sedang sinar mati Hei Eitian Siang yang menyapu kawanan penjahat itu sejenak kemudian berkata dengan lantang, tapi untuk menangkan suatu pertaruhan, tanpa melakukan tindakan kejam demikian rupa untuk menguntungi sebelah paha kaki ornak Hei Eitian Siang tidak tega berbuat demikian, juga tak akan mau melakukan. Aku sekarang menyerahkan kembali kepada Chi yang bunjin samsu temu Tong Tie dalam keadaan tidak terluka sedikit pun juga. Di hadapan Leng Biau Biau dan Tang Siang Siang, dua lociam P tingkatan tua, jikalau kau mengaku kalah menyerahkan kudamu kepada aku, aku akan menyelesaikan urusan ini begini saja. Jika tidak, terpaksa kita selesaikan secara jantan. Andai kata aku kalah, aku juga akan menyerahkan barang masyiatku dengan sukarlah. Sehabis berkata demikian, benar saja, Tuan Kie yang tidak mendapat luka apa-apa dilemparkan kepada Hei Eitai Chau. Perbuatan dan tindakan Hei Eitian Siang itu ternyata tidak melanggar peraturan, beberapa partah kata itu juga mengandung ejekan yang sangat tajam, lebih tajam daripada senjata tajam sehingga ketua Kie Lian Pei Hietai Chau mukanya merah padam, tak tahu bagaimana harus menjawab. Gau Eng tahu, bahwa Tian Bun Suhengnya pasti tidak rela menyerahkan kuda kesayangannya. Maka lantas berkata sambil tertawa dingin, Hei Eitian Siang, aku tidak tahu entah menggunakan akal rendah apa kau telah membokong Suhengku. Bahkan masih berani datang kembali untuk jual tampang. Kau benar-benar tidak mengukur keadaanmu sendiri, berani-beraninya kau datang kemari untuk mencari. Mampus. Dalam goa-goa ini barangkali akan tambah sebuah patung batu lagi. Dengan sinar metu dingin Hei Eitian Siang mengawasi Gau Eng sejenak, kemudian berkata, Sahabat Gau, kau salah. Jika tidak memiliki kepandayan, aku tak akan datang kemari. Hei Eitian Siang sudah berani datang di tempat ini, sudah tentu tak memandang goa Siang Suatong ini sebagai tempat yang berdinding golok atau pedang. Asal Leng dan Siang kedua lociampe tidak turun tangan terhadapku. Leng biau-biau ketika mendengar ucapan itu lantas berkata sambil tertawa. Hei Eitian Siang, kau tak usah khawatir. Tak perlu kau mengejek aku, kami berdua selamnya tak akan turun tangan terhadap orang tingkatan muda. Tetapi setelah kau nanti menyelesaikan urusanmu Deng Na Chiang Bun Jin, masih perlu menjawab pertanyaanku, itu adalah keselamatan dari Liu Giok Jie, di mana sekarang berada. Hei Eitian Siang memberi hormat kepada Leng Biau-biau, selagi hendak menjawab, Hei Tai Icoa sudah mendapat akal, maka lalu berkata kepada Hei Eitian Siang dengan nada suara dingin. Hei Eitian Siang, apakah kau masih ingat pertemuanmu denganku di Gunung Oeye San Dahulu? Urusan itu belum setahun, bagaimana Hei Eitian Siang bisa lupa? Jika kau masih ingat, itulah bagus. Aku masih tetap itu sebagai alasanku, tidak bisa menyerahkan kudaku sebagai barang kalah taruham darimu. Harap kau ceritakan dua pasal yang kau anggap sebagai alasan itu, supaya aku bisa dengar. Kesatu, ialah sekarang ini baru tanggal 7 bulan 10, maka bagi kau sendiri belum tentu masih sanggup mempertahankan sebelah pahamu tidak akan terkutung pada besok hari. Hei, aku masih ingat alasanmu yang kedua, bukankah karena kau anggap bahwa kudamu yang hebat itu tidak mau mengikuti aku? Kau seharusnya masih ingat ketika kau mencoba untuk menungganginya di Gunung Oeye San. Dua kali kau telah dibanting jatuh olehnya. Hei Eitian Siang teringat kejadian di Gunung Oeye San Dahulu, maka mukanya lantas menjadi merah, matanya mengawasi kuda yang berdiri di sisi Hei Eitai Ichao, kemudian berkata dengan sikap yang jumawa. Aku akan membereskan dulu dua pasal sebagai alasanmu itu, kulihat kau masih akan bicara apa lagi? Hei Eitai Ichao juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, asal kau bisa menyelesaikan dua urusan ini di hadapan Leng dan Sian kedua Lociampe, Hei Eitai Ichao terima baik kekalahanku dan akan menyerahkan kuda kesayanganku itu. Hei Eitian Siang mengangguk-anggukan kepala dan berkata, kalau demikian halnya, aku nanti akan membereskan soal ini satu persatu. Sehabis berkata demikian, matanya menyapu kawanan penjahat yang ada di sekitarnya, katanya dengan suara lantang, siapakah di antara tuon-tuon yang tertarik dengan dua pahaku Hei Eitian Siang. Lui Hwa yang merasa jemuh dengan sikap Hei Eitian Siang yang dipertunjukkan kepada Hei Eitai Ichao dan lain-lainnya, juga tahu benar, bahwa dalam pertempuran di Kuil Fohetong dahulu, Hei Eitian Siang pernah terluka di tangan. Suhengnya tiat kuantotiang. Maka dengan sikap memandang rendah, ia melangkah keluar dari rombongannya sambil menenteng pedangnya. Hei Eitian Siang yang melihat Lui Hwa hendak turun tangan, lantas bertanya dengan alis berdiri. Apakah kau hendak mengadu kekuatan tenaga denganku? Lui Hwa agaknya belum bisa menangkap maksud pertanyaan Hei Eitian Siang, ia masih berkata dingin sambil tertawa sombong, pedang pusaka di tanganku, ditambah dengan ilmu pedangku Hoi Hang Uliu Kiam Hoat, aku merasa tertarik kepada dua paha kakimu itu. Mendengar jawaban itu Hei Eitian Siang lalu berpaling dan bertanya kepada Hei Eitai Ichao, Hei Chiang Bun Jin, apakah kalian berpikir hendak mengutus wakil untuk bertanding denganku ataukah hendak bertempur secara bergilir? Semua kawanan penjahat yang ada di situ yang paling muda usianya juga masih dua kali Hei Eitian Siang. Bagaimana Hei Eitai Ichao ada muka untuk menggunakan siasat bergilir menghadapi Hei Eitian Siang? Apalagi dalam hatinya sendiri masih pandang ringan lawannya itu, maka ia lantas menyahut, kuserahkan padamu untuk melihat salah seorang di antara kita untuk menjadi tandinganmu, asal sudah mendapat keputusan dan kedua pahamu ternyata belum kutung, maka alasanku yang pertama itu boleh dikata sudahkah selesaikan dengan baik. Dalam hati Hei Eitai Ichao, Hei Eitian Siang pasti akan memilih Gaweng yang kakinya tinggal satu sebagai lawan. Tetapi ia masih penuh keyakinan bahwa Gaw Sutenya itu pasti akan dapat mengalahkan Hei Eitian Siang. Sebab sejak kakinya tinggal satu, Gaweng bertekun melatih ilmunya yang baru, yang ternyata sangat ganas. Hei Eitian Siang setelah mendengar jawaban itu, lalu berkata kepada Liu Hawe Asambil menggoyangkan kepala dan tanyanya, Sahabat Lui, kau boleh kembali. Aku tidak akan bertempur denganmu. Lui Hwe Asambil sebenarnya mempunyai maksud hendak mendemonstrasikan ketangkasannya di hadapan orang banyak. Tetapi oleh karena Hei Eitai Ichao sudah memberikan kesempatan kepada Hei Eitian Siang untuk memilih sendiri lawannya, maka terpaksa ia bertanya dengan heran, kau hendak memilih siapa sebagai lawanmu. Hei Eitian Siang tiba-tiba tertawa besar, kemudian baru berkata, Sahabat Liu, mengapa kau begitu tidak tahu diri? Kepandayan ilmu silatmu, paling banter hanya berimbang dengan kepandayan Tongkiye. Tongkiye di bawah tanganku hanya dalam satu jurus sudah tertotok olehku. Kau barangkali masih sulit untuk sanggup melawan tiga jurus, Dan tentu aku hendak memilih lawan yang lebih tangguh, supaya Hei Chiang Bun Jin merasa lega. Sementara itu Leng Biao Biao yang mendengar ucapan Hei Eitian Siang, lalu berkata dengan suara perlahan kepada Teng Siang Siang yang berada di sampingnya, Pantas saja Liok Jie bisa jatuh hati kepada Hei Eitian Siang, Bocah ini memang benar sangat menarik dan gadis-gadis mudah jatuh cinta kepadanya. Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang tersenyum dan menganggukan kepala, Pada saat itu Lui Hwa oleh karena Hei Eitian Siang memandang rendah terhadap dirinya, Tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi. Ia bermaksud untuk menyerang dengan kekerasan. Ketua Tiam Chong Piat Kuantotiang yang mempunyai pandangan match lebih tajam dan menyaksikan keadaan itu lantas berkata, Lui Jite, silahkan kembali, Hei Chiang Bun Jin sudah memberikan kesempatan kepada Hei Eitian Siang. Untuk memilih sendiri lawannya, biarlah ia yang memilih sendiri. Lui Hwa yang mendengar Chiang Bun Suhengnya berkata demikian, terpaksa menyimpan kembali pedangnya dan berjalan balik. Metu Hei Eitian Siang yang tajam lalu menyapu lagi kepada kaum penjahat yang berada di sekitarnya. Sinar Metu, tajam itu akhirnya berhenti ke arah Chiang Bun Jin Tiam Chong Piat Kuantotiang. Sepasang alis yang tebal Tiat Kuantotiang nampak berdiri, dengan sikapnya yang sangat sombong sekali ia bertanya dengna nada suara yang sangat dingin, Apakah kau hendak memilih aku sebagai lawanmu? Pertanyaan itu penuh jumawa dan keyakinan serta memandang hina kepada lawannya. Hei Eitian Siang tertawa hambar, jawabnya sambil menggelengkan kepala, Dahulu dikubil Fohye Tsu Kuan, Hei Eitian Siang pernah menerima hadiahmu Tiat Siu Sintang, Malam ini seharusnya aku hendak membalas budemu itu, Tet Pai ada dua alasan aku tidak bisa memilih kau sebagai lawanku. Alasanmu rupanya banyak sekali berkat Tiat Kuantotiang sambil tertawa mengejek. Alasan itu bahkan sangat tepat sekali. Kalau alasanmu itu memang tepat, lekas ceritakanlah. Sebab jika aku tak memberimu kesempatan untuk menceritakan, Nanti setelah kau berubah menjadi patung di dalam goa itu barangkali juga tak bisa terpejam matamu. Sikap yang tertawa-tawa Hei Eitian Siang tadi mendadak lenyap, Dengan sinar matu yang berapi ia mengawasi Tiat Kuantotiang, katanya dengan nada suara dingin. Kesatu, ialah meskipun kau masih hutang kepadaku, tetapi hutang orang lain lebih banyak dariku, Apabila malam ini aku mengalahkan kau dan kau nanti akan bunuh diri lantaran merasa malu, Bukankah akan membuat penyesalan besar bagi orang yang pernah memberi hutang padamu? Tiat Kuantotiang tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Engkau ini benar-benar pintar mencari alasan, Tiat Kuantotiang pernah melintang dalam dunia Kang Ou, Darah orang-orang rimba persilatan mengalir di bawah pedangku, Tak terhitung jumlahnya, bagaimana aku bisa ingat dengan baik, Siapakah orangnya yang memberiku hutang paling banyak? Hei Eitian Siang Maju Selangkah, katanya, Hutang ini dengan hutang darah di rimba persilatan yang biasa, jauh berlainan. Kalau di waktu silam coba kau tanyakan ke dalam hati nuranimu sendiri, Pasti kau akan merasa tak enak makan dan tak enak minum, Bagaiman kau bisa samakan? Dengan tiba-tiba, Tiat Kuantotiang teringat kepada perbuatannya yang durhaka terhadap paman seperguruannya sendiri, Hingga saat itu sekujur badannya gemetar, sikap sombongnya dan galaknya lantas berkurang. Hei Eitian Siang tidak mau memberi kesempatan lagi padanya, Kembali berkata dengan suara dingin, Hutangmu yang terbesar ialah terhadap paman seperguruanmu sendiri Kuan Sempek, Yang binasa secara mengenaskan, karena kau telah potong lidah dan jari tangannya. Hutang darah ini pasti kutinggalkan kepada Su Tui agar dia nanti akan membersihkan golongan Tiam Chongpei, Supaya dia bisa mewakili paman seperguruannya untuk menagih hutang kepadamu, Itulah alasanku yang utama, apa sebab malam ini? Menahan dan mengendalikan perasaan sendiri tidak menuntut balas terhadapmu. Perbuatan durhaka yang dilakukan oleh Tiat Kuan Totiong itu, Merupakan suatu perbuatan keji yang tiada taranya, Karena ia khawatir urusan itu kalau makin dibeber oleh Hei Eitian Siang, Semakin membuat hilang mukanya, Sudah tentu dia tak berani menjawab sepatah pun juga. Sementara itu Hei Eitian Siang sudah melanjutkan kata-katanya sambil tertawa, Alasanku yang kedua ialah menang atau kalah dalam pertempuran ini, Ada hubungan erat dengan nasib seekor kuda jempolan pada dewasa ini, Maka orang yang kupilih sebagai lawan, Harus bisa bertanggung jawab agar Hei Eitian Siang bunjin dengan rela menyerahkan kudanya, Dan tak akan menyesal atas tindakannya. Leng Biau-Biau mendengar ucapan itu lalu berkata dengan tertawa geli, Kau bocah ini, benar-benar bisa bikin mendongkol orang. Tetapi lawan yang kau sebutkan itu barangkali tak mudah dicari. Mana, mana? Aku sudah memikirkan baik-baik lawanku. Apabila Hei Eitian Siang beruntung bisa memperoleh kemenangan, Kutanggung Hiei Siang bunjin pasti akan menyerah kalah dengan hati puas dan rela menyerahkan kudanya. Ucapan itu menimbulkan perasaan Hiei Tai Ichao jadi curiga lalu bertanya dengan perasaan heran. Siapakah lawan yang kau anggap paling tepat itu? Hei Eitian Siang perdelikan matanya, Dengan sinar mati yang tajam menatap Hiei Tai Ichao lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Orang ini sangat mudah sekali ditebak, Dia adalah kau, Hiei Siang bunjin sendiri. Orang-orang yang berada di situ ketika mendengar kata-kata itu semua pada menganggap bahwa pemuda itu terlalu jumawa dan berani mati. Dalam usia yang semuda itu, ternyata berani menantang salah seorang terkuat dalam rimba persilatan pada dewasa itu. Hiei Tai Ichao menggeleng-gelengkan kepala dan berkata sambil tertawa, Apa sebab kau memilih aku? Karena kau adalah majikan dari kuda Cian Li Kiok Wat Chang, Sudah tentu kau harus menyerahkan dengan tanganmu sendiri apabila kau setuju. Hiei Tai Ichao yang sangat mendongkol malah menjadi tertawa, Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Engkau pikir, hendak bertanding secara bagaimana denganku? Tangan kosong, ataukah dengan senjata? Ilmu tenaga dalam, ataukah senjata rahasia? Aku sudah berani menantangmu, sudah tentu akan melawan senjatamu yang terampuh yang mempunyai berat seratus lima puluh kati itu. Hiei Tai Ichao mendengar ucapan itu sepasang alisnya dikerutkan, sejenak ia mengawasi pemuda itu, dengan tiba-tiba ia mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Apakah perkataanku salah? Mengapa kau tertawa seperti orang gila bertanya Hei Etiansyang? Hiei Tai Ichao mempermainkan senjata tongkat bajanya yang berat hingga menimbulkan suara tingtingan dan percikan api, kemudian berkat dengan suara bengis, para ketua partai-partai besar pada dewasa ini seperti Ngobi, Kunlun, Xiaolim, Butong, Suatsan dan Lohau, Kalau melihat senjata tongkat bajaku ini, juga masih merasa jerih, tetapi kau bocah kemarin sore dengan berani mati mencoba melawan senjataku ini. Seperti telur yang hendak diadu dengan batu, mengapa aku tidak tertawa? Omong besar saja apa gunanya? Kalau kau bisa menangkan aku, baru itu terhitung kepandayanmu benar-benar. Kalau kau tidak lekas turun tangan sekarang, begitu kentongan berbunyi sekali, maka kudamu sudah terhitung jatuh di tanganku. Berkata Hei Etiansyang dengan alis berdiri. Mana sampai menunggu jam satu malam? Begitu tongkat bajaku ini bergerak dalam tiga jurus bukan saja pahamu akan terkutung, tulang-tulang mudamu juga akan remuk. Kalau kau bisa omong besar, aku juga akan mengimbangi ucapanmu itu. Di dalam tiga puluh jurus, apabila aku kalah, bukan saja mengaku kalah dalam pertaruhan dan akan menyerahkan jaring masyiatku kepadamu, tetapi juga akan menguntungi pahaku sendiri. Hiye Tai Ichao diam-diam juga dikejutkan oleh ucapan sombong Hei Etiansyang itu. Ia tak berani omong besar lagi, tanyanya, senjata apa yang hendak kau gunakan? Ketua Tiam Chong Piat Kuantotiang yang berdiri di samping lantas menyela, senjata yang biasa digunakan adalah sepasang gelang Sam Chiyok Kang Hwan, senjata tulang dari Pak Bin Sin Pohang Poh Cui. Hei Etiansyang mengawasi tiat kuantotiang sejenak, lantas berkata sambil menggelengkan kepala, di kemudian hari apabila aku ada kesempatan untuk belajar kenal dengan ilmu pedangmu pasti aku tetap akan menggunakan senjata gelang itu. Tetapi malam ini untuk menghadapi senjata Hie Chiang Bun Jin yang demikian berat maka hendak kutukar dengan senjata lain. Sehabis berkata demikian, ia mengeluarkan bulu burung milik Tian Ie Sian Jin, yang disimpan dalam kantong lemas yang dibuatkan oleh Tiong San Hui Heng. Senjata bulu burung itu dipegang di tangannya, dan berkata kepada Hie Tai Ichao sambil tertawa, Hie Chiang Bun Jin, senjata tongkat bajamuji kalau ditambah dengan kekuatan tenaga dalam, kalau kau cecer tentu bukan kepalang beratnya. Tetapi senjataku bulu burung berwarna merah ini, sebaliknya sangat ringan sekali, seoral tiada bobotnya, maka dalam pertandingan ini seharusnya adalah merupakan pertandingan tenaga lunak dan keras yang paling baik. Hie Tai Ichao sebagai ketua salah satu partai besar, Hie Tian Siang hendak menggunakan sebatang bulu burung untuk menghadapi senjatanya seberat 150 kati, maka ia segera tahu pasti ada sebabnya. Maka kini ia bukan saja tidak berani memandang ringan lagi kepada lawannya, sebaliknya menatap senjata bulu burung dan diamatinya dengan cermat. Kini ia bukan saja sudah melihat bahwa bulu burung itu memiliki warna yang indah sekali bahkan ada mengandung sinar berkilauan. Maka ia semakin yakin bahwa benda itu pasti bukanlah benda sembarangan. Mau tak mau ia harus berlaku lebih hati-hati. Tetapi untuk sesaat ia belum bisa memikirkan asal-usul dan nama senjata yang aneh itu. Tetapi Kiu Tian Moli sebagai orang angkatan tua, ketika melihat senjata di tangan Hie Tian Siang, lalu mengeluarkan seruan kaget dan berkata kepada Leng Biao Biao, bulu burung di tangan bocah itu, mirip dengan bulu burung Tian Him Gero Seema O yang pada 100 tahun berselang pernah menggemparkan dunia Kang O, entah dari mana ia dapatkan bulu burung itu, apakah Tian Ie Tai Su Tong Nid masih hidup di dalam dunia dan menurunkan ilmunya Tian Him Chit Kau yang tidak ada duanya itu kepada bocah ini. Ucapan siang suat siang dia itu ketika terdengar oleh Hie Tai Ichao, telah membuat ketua partai Kialian Peyang. Selamanya tidak pandang sebelah metuk kepada segala orang tergerak hatinya bahwa apa yang diduganya itu ternyata benar. Hei Tian Siang berani datang kemari, memang ada yang diandalkan. Maka kini ia harus berhati-hati menghadapinya tak boleh berlaku gegabah. Setelah dipikir masak-masak, apalagi ditinjau dari tertangkapnya Tong Kiai oleh Hei Tian Siang, di tangan pemuda itu dengan seorang diri, ketua siang suatong bahkan berani menantangnya sebagai lawan, maka ia menduga pasti bahwa apa yang diucapkan oleh Leng Siang memang benar, senjata bulu burung di tangan pemuda itu pasti adalah Tian Him Gero Seema O, yang pada 100 tahun berselang merupakan sebuah senjata tanpa bandingan. Dan pemuda itu sudah pasti juga bertemu dengan Tian Ie Tai Su serta mendapat warisan kepandayan, jikalau tidak tak mungkin ia berani berlaku demikian berani mati. Ia sendiri sebagai ketua salah satu partai besar sedangkan Hei Tian Siang hanyalah seorang angkatan muda, jika menang bagi ia sendiri bukanlah merupakan suatu yang patut dibanggakan, tetapi jika kalah, nama besarnya yang telah dipupuk selama itu, akan lundes sama sekali. Akan tetapi karena ia sudah mengizinkan Hei Tian Siang untuk memilih sendiri lawannya dan pemuda itu telah memilih dirinya sendiri sebagai lawan, dalam keadaan demikian bagaimana ia bisa bermuka dua lagi. Sebagai seorang ketua salah satu partai besar bagaimanapun juga mempunyai banyak pengalaman, maka Hei Tai Ie Chao telah berpikir lama, dalam hatinya mendapat suatu pikiran untuk memecahkan persoalannya. Sementara itu Hei Tian Siang yang melihat Hei Tai Ie Chao terus memandang senjata bulu di tangannya dan tiada sepatah kata pun keluar dari mulutnya lalu bertanya dengan perasaan terheran-heran, Hei Chiang Bun Jin, apakah menganggap bahwa aku Hei Tian Siang masih belum pantas untuk bertanding denganmu? Hei Tai Ie Chao yang waktu itu sudah mendapat suatu pikiran, sepasang matanya diperdelikan dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Aku sebenarnya sedang berpikir, sebagai seorang ketua dari salah satu partai besar, Sekalipun aku berhasil membunuh kau dengan tongkatku yang seberat ini, tetapi akhirnya juga akan menjadi buah tertawaan sahabat-sahabat rimba persilatan, yang mengatakan aku sebagai orang tua menghina seorang tingkatan muda. Sebagai seorang yang kuat menghina yang lemah, bukankah itu terlalu merugikan namaku sendiri? Dan menurut pikiran Chiang Bun Jin, kita harus bertanding secara bagaimana? Barulah tidak akan merugikan nama baikmu bertanya Hei Tian Siang. Melihat Hei Tian Siang sudah terpancing, Hei Tai Ie Chao lalu berkata sambil tertawa, sikap Hei Laote yang demikian gagah perkasa sesungguhnya sangat mengagumkan, apakah masih berani minta aku mengeluarkan usul mengenai care pertandingan? Hei Tian Siang yang sangat cerdik, meskipun dapat menyelami bahwa ucapan Hei Tai Ie Chao itu mengandung akal musliat, tetapi oleh karena dalam keadaan terdesak itu, terpaksa melanggarnya, katanya sambil tertawa, sekalipun Hei Chiang Bun Jin mengusulkan suatu pertandingan dengan minyak mendidih, Hei Tian Siang juga berani bertanding dengan muhendak melompat lebih dahulu. Leng Biao Biao berkata dengan suara perlahan kepada Teng Siang Siang, bocah ini benar-benar sangat mengagumkan dan menyenangkan sekali, aku setuju apabila Giok Liok Jie menikah dengannya. Teng Siang Siang tersenyum, diam-diam menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, jangan sampai terdengan roleh orang luar berkata perlahan kepada Leng Biao Biao, kau jangan memikirkan dirimu dulu yang sudah ingin menjadi mertua orang. Menurut pandanganku, bakal menantumu ini terlalu keras kepala, barangkali akan tertipu oleh akal muslihat Hei Tai Icao, mungkin juga malam ini sulit baginya untuk keluar dari lingkaran tipu yang dipasang oleh Hei Tai Icao. Selagi Leng Biao Biao hendak berkata lagi, sudah terdengar suara Hei Tai Icao yang berkata sambil tertawa, Hei Laote, mengapa mengeluarkan ucapan demikian berat? Kalah atau menang dalam suatu pertaruhan tidak terhitung urusan besar. Bagaimana aku sampai berani menggunakan pertandingan dengan minyak mendidih segala? Aku hanya masih ingin tetap di atas senjataku tongkat baja ini untuk mengadakan sedikit permainan denganmu. Tetapi bukanlah digunakan untuk saling menggempur. Mendengar ucapan itu Hei E. Tiansyang merasa sedikit lega, katanya sambil tertawa, apapun yang Hei Chiang Bun Jin kehendaki Hei E. Tiansyang akan selalu mengiringi, untuk menghemat waktu sebaiknya kita segera memulai. Hei Tai Icao tertawa, kekuatan tenaga dalamnya dikerahkan ke sepasang tangannya, kemudian menancapkan senjata tongkatnya di tanah sehingga masuk sedalam tiga kaki. Kemudian, ia mengerahkan pula kekuatan tenaga dalamnya dengan ditujukan di bagian kepala tongkat yang merupakan sembilan ekor burung terbang, digempur berulang-ulang sehingga tongkat yang panjang itu seluruhnya masuk ke dalam tanah batu, hingga bagian kepalanya saja yang masih tampak di atas tanah. Selesai melakukan itu Hei Tai Icao dengan sangat bangga berkata kepada Hei E. Tiansyang sambil tertawa tergelak-gelak, Hei E. Tiansyang, asal kau bisa mencabut. Tongkat ini dari dalam tanah dengan tidak menggunakan kekuatan tenaga luar, maka pertaruhan di gunung Ho'kusan itu, akulah yang terhitung kalah, kudaku juga boleh kau bawa pergi. Akal Hei Tai Icao itu memang sangat cerdik, sebab meskipun Hei E. Tiansyang sudah mendapat warisan dari Tian Ie Tai Su yang pada 100 tahun berselang belum pernah menemukan tandingannya, tetapi warisan kepandayan itu paling juga hanya warisan ilmu-ilmu silat yang luar biasa, tetapi tentang kekuatan tenaga dalam mungkin belum memperoleh kemajuan demikian pesat. Sedangkan ia sendiri yang terkenal dengan tenaganya yang hebat dengan care sedemikian ia menancapkan senjata tongkatnya di dalam tanah, kemudian suruh Hei E. Tiansyang mencabutnya kembali, sudah tentu merupakan persoalan berat bagi Hei E. Tiansyang dan kalaulah begitu, pasti Hei E. Tiansyang yang akan mendapat kekalahan. Tetapi andai kata tongkat itu tercabut keluar, bagi ia sendiri juga tak kehilangan muka dan kuda kesayangannya bisa diserahkan untuk menepati janjinya, ia masih anggap kudanya yang galak itu kecuali atas perintahnya sendiri barangkali siapapun tidak didengar olehnya. Hei E. Tiansyang setelah mengetahui sikap Hei Tai Icao tampaknya sangat bangga sekali, maka ia lantas sadar bahwa sikapnya sendiri terlalu jumawa, benar saja telah tertipu akal muslihat ketua Hei Lian Pei itu. Dan akibatnya, bukan saja ia tak dapat menangkan kudanya, bahkan berat hatinya untuk tidak mentaati kehendak Hei Tai Icao dan mungkin juga akan kehilangan jaring wasiatnya. Sedangkan apabila bertanding ilmu silat, ia yang halaman 54-55 hilang. Siang itu setelah mencapai 9 dim lebih, kedua lengan tangan Hei E. Tiansyang sudah mulai ngilu, jantungnya berdebaran, matanya berkunang-kunang. Hei E. Tiansyang teringat pada pesan Duta Bunga Mawar sebelum menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pernah memberitahukan padanya harus banyak latihan dan banyak menghadapi lawan tangguh, kekuatan tenaga itu dengan sendirinya akan bertambah, supaya dapat digunakan untuk menghadapi perkut Sien Kun pada waktu pembentukan partai baru Ceng Tian Pei nanti. Kini oleh karena baru bulan 10, latihannya itu masih belum cukup, dengan kira bagaimana ia dapat berhasil mencabut tongkat dari dalam tanah itu. Meski ia mengetahui bahwa tenaganya sudah kehabisan, namun ia masih penasaran, kembali menggunakan sisa tenaganya untuk mencoba lagi. Namun senjata yang berat itu tampaknya berubah menjadi lebih berat lagi, sedikit pun tidak bergerak. Hei E. Tiansyang yang sudah kehabisan tenaga selagi hendak mengaku kalah, untuk menyerahkan jaring masyiatnya dengan tiba-tiba di belakang dirinya merasakan hembusan angin dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Hei E. Tiansyang merasa marah ketika ia berpaling tampak orang yang berdiri di belakangnya itu justru Leng Biao Biao dan Tang Siang Siang. Leng Biao Biao bahkan berkata padanya sambil tertawa, Hei E. Tiansyang, berulang kali kau datang ke kediamanku di Goa Siang Suatong ini, untuk menjago, sesungguhnya sangat menjemukan sekali. Sekarang kau sudah mengadakan pertaruhan dengan Hei Chiang Bun Jin, maka harus lakukan pertaruhanmu itu. Asal kau berhasil mencabut tongkat baja itu, boleh lekas pergi dari sini dengan membawa kuda jempolan itu. Jika tidak, bukan saja kau akan kehilangan jari wasiatmu, bahkan aku masih akan menguntungi dua pahamu. Hei E. Tiansyang dengan tiba-tiba naik pitam, baru saja hendak balas mendamprat, dengan tiba-tiba ia mendapat kenyataan bahwa ucapan Leng Biao Biao itu meskipun galak, tetapi sepasang matanya memancarkan sinar yang mengandung arti, yang mengawasi dirinya. Sinar mati yang demikian itu, telah menggerakkan hatinya. Sementara itu dalam telinganya terdengar pula suara orang yang berkata kepadanya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga. Hei E. Tiansyang, kita hendak membantu dengan kekuatan tenaga kita, kau lekas pura-pura mengelabui Hietai Chow dengan perkataan, lalu cabut lagi dengan menggunakan tenaga, ku tanggung kau nanti akan berhasil. Hei E. Tiansyang yang sangat cerdik ketika mendengar ucapan itu lantas perdelikan matanya kepada Leng Biao Biao, katanya dengan nada sombong, kalian jangan berlaku sombong dulu, aku yang sudah berhasil mencabut hampir sepanjang satu kaki tongkat baja ini, sudah tentu akan berhasil mencabut seluruhnya. Kau bisa mencabut satu kaki, memang hebat kekuatan tenagamu. Tetapi selanjutnya setiap dim setiap bagian, semuanya lebih sulit. Menurut pandanganku, jaring masyiatmu itu sudah tentu akan terkalahkan oleh ku berkata Hietai Chow sambil tertawa dingin. Hei E. Tiansyang menggunakan kesempatan itu untuk berpaling, bertanya kepada Hietai Chow, Hei Chiang Bun Jin, kita mengadakan pertandingan mencabut tongkat ini, apakah kau pernah menetapkan batas waktu? Selama bicara itu, angin dingin dari belakang punggungnya kembali menyusup ke dalam dan akhirnya berubah menjadi kekuatan tenaga yang hangat, menyusuri kesekujur tubuhnya sehingga semangat Hei E. Tiansyang menyala-nyala dan rasa letihnya perlahan-lahan lenyap. Hietai Chow mana menduga bahwa Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang yang dibuat andalan olehnya, ternyata malah membantu Hei E. Tiansyang, maka ia masih penuh keyakinan akan kemenangannya, jawabnya sambil tertawa terbahak-bahak, meskipun tidak ditetapkan bahwa waktunya tetapi kau seharusnya juga mengerti, sebelum jam 1 malam ini menang atau kalah sudah harus ada keputusannya. Hei E. Tiansyang yang pura-pura bertanya lagi, bolehkah aku hendak menggunakan obat untuk membantu kekuatan tenagaku? Hietai Chow menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa, sudah tentu boleh, aku sesungguhnya juga ingin melihat dalam waktu yang sangat singkat ini kau mempunyai obat apa untuk membantu tenagamu. Selagi Hei E. Tiansyang hendak berpura-pura mengambil sebutir pil untuk dimakan dari dalam sakunya, tiba-tiba terdengar suara kera yang sangat nyaring, sia opek si kerap putih kecil dengan tiba-tiba muncul dari belakang batu, berjalan menghampiri dengan langkah lebar. Sewaktu sia opek melemparkan tubuh tongkie yang tinggi besar, meskipun sudah diketahui kawanan orang Kielianpei, bahwa monyet kecil itu sembunyi di belakang batu, tetapi mereka tidak menduga kali ini telah muncul pula tiba-tiba, bahkan menghampiri Hei E. Tiansyang dengan langkah lebar. Hei E. Tiansyang tahu benar bahwa kera itu cerdik sekali, tetapi kali ini muncul dengan tiba-tiba pasti ada maksudnya, maka lalu berkata sambil tersenyum, sia opek, perlu apa kau datang kemari? Apakah kau hendak membantu aku? Aku sedang mengadakan pertaruhan dengan lawanku. Tongkatnya yang menancap di tanah ini, harus ku cabut dengan tanganku sendiri, kalau berhasil baru dihitung menang. Sia opek dengan mulut celeletan, tangan kanannya menyodorkan biji matu lari yang diperoleh si kerah hitam peliharaan Tian Ie Taisu sebelum mengorbankan diri mengikuti majikannya, biji matu lari itu dimasukkan ke dalam mulut Hei E. Tiansyang, agaknya minta ia supaya menelannya. Siang swat siang jen leng biau-biau ketika melihat biji matu di tangan sia opek, lantas saling berpandangan dengan tang siang-siang. Hei E. Tiansyang kembali terdengar suara orang yang menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinganya. Benda di tangan kerap putih itu, mirip sekali dengan biji matu lari yang seperti kelabang. Kau lekas telan dan atur pernafasanmu pasti akan mendapat faedah yang tidak sedikit. Aku berdua sebetulnya sudah membantumu dengan kekuatan tenagamu yang sudah kau gunakan tadi, tetapi setidak-tidaknya kau harus beristirahat selama setahun baru bisa pulih kembali. Sekarang dengan adanya biji matu binatang aneh itu dengan sendirinya tidak akan menjadi halangan lagi. Mendengar ucapan itu Hei E. Tiansyang sudah tentu merasa sangat girang. Ia segera menelan biji matu binatang aneh yang diberikan oleh sia opek dan seperti apa yang diperintahkan oleh siang swat siang jen, ia mengatur pernafasannya, supaya khasiat pil itu menyusup ke sekujur tubuhnya. Hei E. Tiansyang yang menyaksikan Hei E. Tiansyang duduk sambil memejamkan matanya lama sekali mengatur pernafasannya, lantas merasa tidak sabar, ia angkat kepala untuk melihat cuaca kemudian berkata, Hei E. Tiansyang, waktunya hampir tiba. Jika kau berlagak demikian lagi, barangkali sudah tidak keburu. Hei E. Tiansyang membuka sepasang matanya, ia lantas bangkit sambil tersenyum. Untuk kesekian kalinya ia berjalan. Menghampiri tongkat baja yang sudah dicabut hampir satu kaki panjangnya, lalu berkata kepada Hei Chao sambil tertawa. Hei Chiang Bunjin, harap sediakan kudamu untuk membayar kekalahanmu, kali ini akan ku cabut seluruhnya tongkat bajamu ini. Hei Tai Chao hanya mengeluarkan suara dari hidung, tidak menghiraukan ucapan Hei E. Tiansyang. Saat itu Hei E. Tiansyang kembali merasa ada angin yang menghembus di belakang punggungnya maka kedua tangannya memegang tongkat baja, perlahan-lahan ditarik ke atas. Tindakannya kali ini benar-benar membuat Hei Tai Chao dan Pek Feloset Fao Semkong dan yang lain-lainnya semua berdiri terpaku dengan mulut menganga. Kirani dengan sekali tarik Hei E. Tiansyang sudah berhasil mencabut tongkat baja Hei Tai Chao. Setelah dicabutnya Hei E. Tiansyang mengawasi kaitan-kaitan yang muncul di tongkat itu, lalu mengeluarkan suara, Oho kemudian berkata sambil tersenyum, kiranya tongkat baja ini di bagian bawah ternyata dilengkapi dengan kaitan, jika tidak bagaimana bisa demikian sulit dicabut keluar. Wajah Hei Tai Chao waktu itu dari biru berubah menjadi merah, dari merah berubah pucat. Jelas sekali ia mendapat malu besar. Selagi ketua Kielian Pei itu dalam keadaan begitu rupa, Hei E. Tiansyang mengeluarkan suara siulan panjang, tongkat baja di tangannya lalu diserahkan kepada K. Hei Tai Chao. Hei Tai Chao dalam keadaan malu dan mendongkol terpaksa mencabut senjata yang diberikan oleh Hei E. Tiansyang, digunakan untuk memukul batu besar yang berada di belakang dirinya, hingga batu besar itu hancur berantakan. Hei E. Tiansyang diam-diam merasa geli, Dengna berlaku pura-pura sungguh-sungguh hormat kepada Hei Tai Chao lalu berkata sambil tersenyum, pendatang baru rimba persilatan Hei E. Tiansyang, minta dengan hormat kepada Cian Bunjin supaya sudi menyerahkan kuda Cian Li Kiyok Wat Siang untuk menepati janjinya. Dalam keadaan demikian, apalagi disaksikan oleh Cian Swat Siang Jin Leng Biao Biao, Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang, Tiat Kuan To Tiang dan Li Hwa dan yang lain-lainnya, sekalipun Hei Tai Chao bermuka tebal, juga tak berani menolak permintaan Hei E. Tiansyang, maka terpaksa berkata sambil mengertakan gigi. Asal kau mampu menjinakan kudaku, kau boleh membawa pergi. Oleh karena di Gunung Tai Pasan dulu Hei E. Tiansyang pernah mencoba bahasa binatang yang dipelajari oleh Tiong San Hui Heng sehingga Cian Li Kiyok Wat Siang menjadi jinak maka ketika menghampiri kuda itu dan dengan sikap sungguh-sungguh matanya mengawasi kuda itu. Hei E. Tia I. Chao yang menyaksikan keadaan demikian, merasa heran. Ia pikir kudanya yang hebat itu, biasanya sangat buas dan tidak mudah dijinakan, apabila tidak mendapat perintahnya sendiri, tidak mengizinkan orang lain mendekati dirinya. Tetapi malam itu mengapa sikapnya demikian jauh berbeda ketika menghadapi Hei E. Tiansyang Sikap Cian Li Kiyok Wat Siang waktu itu memang benar sangat jinak sekali. Ia membiarkan dirinya dielus-elus oleh Hei E. Tiansyang, tetapi kedua matanya mengalir beberapa tetes air mata. Hei E. Tiansyang yang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam terkejut. Ia teringat kembali apa yang terjadi di Gunung Tai Pasan dahulu, kuda itu pernah mengeluarkan suara ringgikan menyedihkan untuk memperingatkanku pada Liok Giyok Jie, tetapi waktu itu Liok Giyok Jie tidak menyangka sama sekali dan akhirnya terserang secara menggelap oleh Siyang Biao Yang dengan senjata berbisatian kengcek. Dan sekarang kuda itu kembali mengalirkan air matu menyedihkan, apakah itu merupakan suatu firasat tidak baik, akan terjadinya hal-hal atau bahaya? Apakah orang-orang Hie Lian Pei dalam keadaan malu dan marah nanti akan membokongnya dengan secara menggelap? Oleh karenanya, ia kini berlaku sangat hati-hati dan waspada, selagi hendak melompat ke atas punggung kuda, sebelum mencoba melarikannya terdengar suara geraman dari mulut Hie Tai Ichao, kemudian terdengar pula suara serseran memecah kesunyian. Hei E. Tiansyang tahu, keadaan telah berubah, selagi ia hendak menegurnya, kuda itu mendadak badannya gemetaran, akhirnya jatuh rubuh. Hei E. Tiansyang lompat turun waktu ia memperhatikan kuda jempolan itu di bagian kiri atas pahanya telah menancap sebuah duri berbisa Tian Keng Cek, dengan demikian seekor kuda jempolan yang luar biasa, telah terbinasa di tangan majikannya sendiri. Sudah lama Hei E. Tiansyang ingin memperoleh kuda itu, suapa bisa digunakan untuk berkelana bersama-sama Tiong San Hui Heng di dunia Kang O. Tetapi kini kuda itu meskipun sudah terjatuh di tangannya, tetapi cita-citanya ternyata gagal lagi. Dalam keadaan demikian sudah tentu ia marah sekali, dengan menunjuk Hyetha Ichaw ia membentak dengan suara keras. Hyetha Ichaw, kau sebagai ketua dari salah satu partai besar dengan care bagaimana melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan dikutuk orang dan dewa-dewa. Dengan wajah pucat pasi, Hyetai Chao menjawab dengan suara bengis, Hei Tiansyang, kau jangan berlaku jumawa untuk mencari kematianmu sendiri, jangan kau mengucapkan perkataan senak perutmu saja, aku membunuh kuda peliharaanku sendiri, bagaimana kau katakan tidak tahu malu? Apalagi kau katakan dikutuk oleh dewa-dewa. Hei Tiansyang melihat keadaan kuda itu hatinya merasa pilu. Bentaknya dengan suara yang lebih galak, kau membunuh kuda peliharaanmu sendiri, sudah tentu orang lain tak bisa campur tangan. Tetapi kudamu ini sudah kalah bertaruh denganku, seharusnya sudah menjadi milikku. Meskipun aku sudah menerpati janji memberikan kuda ini kepadamu, tetapi sebelumnya aku toh belum pernah mengatakan aku harus menyerahkan kuda hidup atau kuda mati. Aku menangkan peraturan lebih dulu dan akan melakukan pembunuhan pada sesudahnya, dan aku sekarang hendak menuntut balas kepadamu atas perbuatanmu yang membunuh kuda yang tak berdosa ini. Jika bukan kasetan kecil ini yang datang mengacau di sini, maka kudaku yang telah kupelihara beberapa tahun juga tidak akan mengalami nasib seperti hari ini. Jika diusut dari semula, kaulah yang merupakan pembunuh atau biang kela di pembunuhan kuda ini, sekarang aku hendak membunuh kau sebagai ganti jiwanya. Sehabis berkata demikian tongkat baja di tangannya diputar, dengan hembusan angin yang sangat hebat ia menyerang punggung Hei Etian Siang. Hii Etian Siang yang terkenal sebagai salah seorang terkuat dari delapan partai besar pada masa itu sesungguhnya apa yang dilakukan dalam keadaan marah itu, sudah tentu lebih hebat dari biasanya, punggung Hei Etian Siang itu seolah-olah terlepas dari badannya, masih ada beberapa jauh dari badannya, hembusan anginnya yang hebat sudah mengurung ke badan orang yang diserang. Hei Etian Siang meskipun waktu belakangan banyak menemukan kejadian gaib dan meskipun kemajuannya pesat sekali, tetapi menghadapi serangan yang dilakukan sangat hebat dan secara tiba-tiba itu, juga tak berani menyambuti secara gegabah. Maka ketika tongkat baru berputar, ia menggunakan ilmunya Tian Liyong Cuan dari perguruannya sendiri, dengan sangat tenang ia melesat sejauh tiga tombak untuk mengelakkan serangan tersebut. Hii Etai Chau juga tahu benar, bahwa Hei Etian Siang itu meskipun masih muda belia, tetapi memiliki kepandayan gaib banyak sekali, tidak mudah untuk dihadapinya. Dalam sergapannya itu yang dilakukan dengan demikian hebat, ketika mengenai tempat kosong juga tidak merasa heran. Selagi hendak merubah siasatnya dengan gerak tipunya untuk menyerang lagi, tiba-tiba terdengar suara siang suat siang jen leng biaw biaw yang diucapkan dengan nada sangat dingin, Hii Eti Yang Bun Jin, harap hentikan dulu seranganmu, dengarlah ucapanku. Dengan tiba-tiba Ahi Etai Chau menarik kembali serangannya, dengan metu mengawasi siang suat siang jen dia bertanya dengan perasaan heran, mengapa leng ho kawat mencegah aku untuk membunuh bangsat kecil ini? Sinar metu yang tajam siang suat siang jen menyapu kawanan penjahat itu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, di hadapan gua wa siang suatong ini, pihak kita sudah berkumpul, tokoh-tokoh kelas satu dari partai yang akan dibentuk Cheng Tianpei, sedangkan pihak sana hanyalah Hei Etian Siang seorang, kalau kau menangkan pertempuran ini bukanlah suatu kemengangan yang gemilang, sekalipun Hei Eti Yang Bun Jin berhasil membinasakan Hei Etian Siang. Di bawah senjata tongkatmu, juga akan menjadi buah tertawaan bagi sahabat-sahabat rimba persilatan. Wajah Hei Etai Chau menjadi merah, katanya dengan perasaan tidak senang, kalau leng ho kawat berkata demikian, apakah kita harus membiarkan Hei Etian Siang berlalu dari sini begitu saja? Ucapan berdirinya partai Cheng Tianpei, itu nanti akan berkumpul banyak tokoh-tokoh rimba persilatan terkemuka, Hei Eti Yang Bun Jin telah secara terang-terangan menantang kepada guru Hei Etian Siang, ialah Pak Bin Sin Poongpoh itu, untuk menyelesaikan durasan ini berkata leng biau-biau sambil tertawa. Deng Nasinar Matu dingin Hei Etai Chau memandang Hei Etian Siang, kemudian berkata kepadanya dengan gemas, ucapan leng ho kawat memang benar, aku juga tak takut harus berhadapan dengan Pak Bin Sin Po, tetapi sayang aku sudah kehilangan kudaku dengan cuma Cuba, sedangkan setan kecil Hei Etian Siang ini, di kemudian hari. Sebelum habis ucapannya, Teng Siang Siang telah berkata sambil tersenyum, harap Teng Siang Bun Jin jangan salahkan kalau aku Teng Siang Siang hendak berkata terus terang, perbuatanmu yang menyerang secara menggelap dengan senjata rahasia untuk membinasakan kudamu itu sesungguhnya kurang tepat. Sebaiknya kau biarkan Hei Etian Siang membawanya pergi, setelah itu di kemudian hari apabila ada kesempatan barulah kau rampas kembali. Dengan demikian bukankah kau tak akan kehilangan kudamu? Hiatai Chao yang mendengar ucapan kedua pelindung hukumnya yang dibuat andalan itu, ternyata agak condong membelah Hei Etian Siang, dalam hati merasa tidak senang. Tetapi perbuatannya sendiri yang membunuh kuda kesayangannya sesungguhnya juga lantaran menuruti hawa amarahnya, setelah kejadian itu, ia sendiri juga merasa menyesal, sudah tentu ia juga tak bisa menjawab, dan terpaksa diam saja. Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang meskipun tahu Hiatai Chao nampak sikapnya menunjukkan perasaan tidak senang, tetapi ia juga tidak pedulikan padanya, ia berpaling dan bertanya kepada Hei Etian Siang, Hei Etian Siang, kau tadi rasanya seperti pernah berkata bahwa kedatanganmu di tempat ini bukan cuma lantaran untuk menyelesaikan pertaruhanmu di Gunung Hokusan dan masih ada urusan lain lagi. Hei Etian Siang tahu bahwa malam itu berkat bantuan kedua lociampe itu, barulah ia tidak mendapatkan kekalahan maka ia lalu menjawab dengan sikapnya yang sangat hormat, Hei Etian Siang memang mendapat perintah dari seorang ciampe untuk mengundang Leng Ciampe dan Teng Ciampe berdua untuk mengadakan pertemuan dengannya. HMM. Orang itu benar-benar terlalu sombong. Ia tak mau datang untuk mengunjungi kita, di Goa Siang Suatong ini, sebaliknya menyuruh kau menyampaikan undangannya, perlu apa ia berbuat demikian berkata Leng Biau-Biau. Menurut keterangan lociampe itu, katanya merasa kurang enak kalau datang kemari, maka itu baru minta Hei Etian Siang untuk mengundang kedua lociampe, supaya sudi menjumpai dirinya berkata Hei Etian Siang sambil memberi hormat. Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang bertanya sambil tertawa, orang itu sombong sekali, tahukah kau siapa namanya atau julukannya? Orang itu dengan suhu dan tiong sanciampe, namanya sama-sama terkenal, beliau bernama Mei Cengong. Orang-orang dalam rimba persilatan memberi julukan kepadanya Hang Tiemong Hek. Begitu mendengar disebutnya Hang Tiemong Pek, Mei Cengong, sekujur badan Leng Biau-Biau dan Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang semua tergetar. Agaknya hal itu diluar dugaan mereka. Leng Biau-Biau bertanya lebih dulu, dengan kera bagaimana kau berjumpa dengan Hang Tiemong Hek Mei Cengong. Dia mengundang kita bertemu di mana? Hei Etian Siang menjawab sekenanya, katanya sambil tersenyum, di dalam suatu rumah minum di suatu desa kecil, Hei Etian Siang secara kebetulan telah berjumpa dengan Mei Lociampe yang sedang minum arak seorang diri. Dan minta Hei Etian Siang mengundang Lociampe berdua untuk menjumpainya di desa itu. Di mana letaknya desa itu bertanya Teng Siang Siang. Namanya Hei Etian Siang tidak tahu, tetapi tempat itu terpisah dengan gunung Kielian San, kira-kira memerlukan perjalanan dua hari Hei Etian Siang bersedia sebagai penunjuk jalan bagi Lociampe berdua. Leng Biau Biau baru saja menganggukan kepala, Hei Tai Icao sudah berkata sambil tertawa dingin, dengan kira bagaimana, nama tempat saja tidak tahu. Leng Ho'ahwat harap berlaku hati-hati dengan setan kecil yang banyak akalnya ini, jangan sampai tertipu oleh akal muslihatnya. Leng Biau Biau berkata sambil tertawa besar, Hei Etian Bun Jin, dalam rimba persilatan dewasa ini, Siapakah yang berani main gila terhadap Leng Biau Biau dan Teng Siang Siang? Kita hendak mengikuti Hei Etian Siang ini untuk menjumpai Mei Chengong. Setelah kita membereskan perselisihan yang lama nanti akan lekas kembali. Kau boleh menggali lubang untuk mengubur kudamu, tidak usah mengkuatirkan diri kita. Sebelum Hei Tai Icao membuka mulut, Leng Biau Biau sudah berkata kepada Hei Etian Siang sambil tersenyum, Hei Etian Siang, kita bersedia menjumpai Mei Chengong, Kau dengan keret putih ini jalanlah lebih dulu untuk memberi petunjuk kepada kita. Hei Etian Siang dengan hati pilu mengawasi kuda yang sudah menggeletak menjadi bangkai, Kemudian berkata kepada Hei Etai Icao, Hei Etai Icao, pada hari pembukaan partai Cheng Tianpei nanti, Hei Etian Siang hendak menuntut balas untuk kuda yang patut dikasihani nasibnya ini. Kau harus hati-hati untuk memberikan keadilan kepada ku. Sehabis berkata demikian, bersama Siap Opec keduanya lari menuju ke selatan. Leng Suat Siang Jin Leng Biau Biau dan Hok Tian Moli Tang Siang Siang, Juga bertindak mengikuti jejak Hei Etian Siang, Hanya Hei Etai Icao yang menyaksikan itu dengan wajah pucat pasi, Amarahnya meluap-luap, Segera tongkatnya digunakan lagi untuk mengempur batu yang tidak berdosa. Setelah berjalan melalui dua puncak gunung Hei Etian Siang, Sambil berjalan berkata kepada Leng Biau Biau dan Tang Siang Siang, Hei Etian Siang ucapkan terima kasih kepada Loh Chiam Pei berdua yang sudah memberi saluran tenaga kepada Hei Etian Siang selagi menghadapi kesulitan, Hingga Hei Etian Siang berhasil mencabut tongkat Hietai Icao yang berat itu. Urusan sepele ini tak perluka sebut-sebut lagi, Satu hal yang aku ingin mendapat keteranganmu. Menurut keterangan pevelosat Fau Sam Kou, Kau sudah dibokong olehnya dengan memakan dua butir pil kiyuhontim, Hingga tulang-tulang sun-sumu pada beku dan waktu itu sudah pingsan, Dengan care bagaimana kau masih, Berkata Leng Biau Biau sambil tertawa. Fau Sam Kou meskipun seorang yang sangat kejam dan jahat, Tetapi Hei Etian Siang adalah orang yang masih dilindungi oleh Tuhan, Secara kebetulan Hei Etian Siang ditemui oleh Cheng Mo Tiong San Lo Chiampi dan kemudian diberi pertolongan, Bukan saja tulang-tulang sum-sun Hei Etian Siang tidak sampai beku seperti es, Sebaliknya malah dengan dua butir pilnya kiyuhontan Fau Sam Kou dapat menawarkan racun api yang berada di dalam tubuh Hei Etian Siang Menjawab Hei Etian Siang sambil tertawa. Ho, ho, kiranya kau telah ketemu dengan Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng yang suka mengurusi orang? Tetapi apakah Liok Giyok Jiye tahu kalau kau masih belum mati berkata Leng Biau Biau? Dari mulut Tiong San Lo Chiampi, Dia sudah tahu bahwa Hei Etian Siang hidup kembali dari kematian, Belum mati benar menjawab Hei Etian Siang sambil menganggukan kepala. Di mana sekarang dia berada bertanya pula Leng Biau Biau. Ketika dia mendengar keterangan bahwa Hei Etian Siang masih belum mati dan melihat Hei Etian Siang hendak sadar kembali, Lantas pergi dengan tiba-tiba, katanya selanjutnya dia akan menyucikan diri, Tak mau menemui Hei Etian Siang lagi menjawab Hei Etian Siang. Leng Biau Biau yang ada hubungannya dengan anak, ketika mendengar ucapan itu lantas menarik nafas panjang, Hatinya berasa pilu. Hei Etian Siang yang sangat cerdik, melihat sikap Leng Biau Biau ia sudah mengetahui bagaimana perasaan nyonya tua itu, Maka lalu berkata dengan suara lantang, Leng Lo Chiampi harap jangan khawatir. Nanti setelah pertemuan hari pembukaan partai baru Ceng Tian Pei selesai, Hei Etian Siang pun harus melakukan perjalanan ke ujung dunia, Juga akan menemukan adik Giok. Leng Biau Biau mendengar ucapan itu perasaannya mulai lega, Tanyanya sambil menatap wajah Hei Etian Siang, Kau nanti setelah menemukan Liok Giok Jie, Apakah kau masih akan mengecewakan cintanya terhadap dirimu? Wajah Hei Etian Siang menjadi merah, Ia menggelengkan kepala sebagai jawabannya. Leng Biau Biau berkata pula sambil tertawa, Kalau kau tak akan mengecewakan harapannya itulah bagus. Apabila kau melanggar janjimu ini, Jangan salahkan kalau aku akan berlaku kejam terhadapmu, Aku nanti juga akan jadikan kau patung es di dalam gua wa siang suatu. Hei Etian Siang yang berada tinggi hati dan keras kepala, Terhadap siapapun juga tak mau menyerah, Ketika mendengar ucapan itu, Sepasang alisnya berdiri dan berkata, Leng Lo Ciam Pei harap jangan mengucapkan demikian, Apa sebabnya Hei Etian Siang tak akan mengecewakan hati Liok Giok Jie ialah Karena hati Nurani tidak mengizinkan berbuat demikian, Apalagi semula lantaran dia, Hei Etian Siang melakukan perjalanan jauh ke gunung Bisan, Untuk minta restu dihadapan amakam Bunga Mawar. Bukanlah karena takut ancaman Lo Ciam Pei, Ketahuilah Lo Ciam Pei, Bahwa Hei Etian Siang adalah seorang yang keras kepala, Selamanya tak takut. Leng Biao Biao berkata sambil tertawa geli, Jikalau kau bukan seorang yang keras kepala dan tinggi hati, Sehingga menyenangkan orang-orang, Bagaiman Liok Giok Jie bisa jatuh cinta kepadamu? Apa katamu tadi? Kau lantaran dia telah menempuh perjalanan jauh ke gunung Bisan Untuk minta restu dari makam Bunga Mawar, Apakah artinya itu? Hei Etian Siang tahu bahwa Leng Biao Biao adalah Ibu kandung Liok Giok Jie, Sedangkan Teng Siang Siang adalah Ibu kandung Hock Siu Im. Tetapi ia masih pura-pura tidak tahu Dan menceritakan seluruh perjalanannya Mulai pertama pergi ke gunung Bisan Untuk minta restu makam Bunga Mawar Dan kemudian ia mengadakan hubungan Dengan Tiong San Hui Heng Hock Siu Im Dan Liok Giok Jie, Ketiga gadis itu ternyata sama-sama Jatuh cinta kepadanya, Hingga menyulitkan dirinya sendiri. Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang Sehabis mendengar penuturan itu Lantas berkata sambil tertawa, Peribahasa ada kata, Di antara dua wanita adalah yang menjadi Suaminya yang sulit. Tetapi kau masih memikirkan Sekaligus hendak mendapatkan ketiga gadis itu, Benar-benar hebat sekali kau ini. Hei Etian Siang mendengar ucapan itu Lalu teringat kepada diri Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang sendiri Yang menikah dengan seorang suami Mea Cheng Ong Hingga akhirnya timbul kericuhan demikian hebat. Leng Biao Biao mengawasi Teng Siang Siang sejenak, Katanya sambil tersenyum, Tentang Liok Giok Jie dan Hock Siu Im Kita semua sudah melihatnya, Hanya Tiong San Hoi Heng kita Hanya tahu bahwa dia adalah Anak tunggal Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng. Bagaimana rupanya dan kepandaya ilmu silatnya? Apakah dapat dibandingkan dengan Liok Giok Jie dan Hock Siu Im? Hei Etian Siang berkata sambil menunjuk Bintang-bintang cemerlang di atas langit, Liok Giok Jie dan Hock Siu Im, Kita boleh humpamakan bintang cemerlang di atas langit itu. Dan bagaimana dengan Tiong San Hoi Heng Tanya Teng Siang Siang sambil tersenyum. Hei Etian Siang sambil memandang Bulan Purnama di atas langit, Berkata, Tiong San Hoi Heng kita boleh humpamakan Sebagai bulan yang berada di langit itu. Keraputih Sia Opek yang paham bahasa manusia Semula ketika mendengar Hei Etian Siang Memuji Liok Giok Jie, Hock Siu Im Dan kemudian menyebut nama Tiong San Hoi Heng Perdelikan sepasang matanya yang merah Mengawasi Hei Etian Siang, Tetapi kini setelah dengan disebutnya nama Tiong San Hoi Heng Dan disebandingkan dengan rembulan, Lantas unjukkan tertawa girangnya Dan sikapnya yang sangat lucu. Siang Swat Sian Jen Leng Biao Biao Agaknya menganggap Hei Etian Siang Terlalu mengagumi Tiong San Hoi Heng Maka lalu berkata, Aku tidak percaya bahwa Tiong San Hoi Heng Adalah seorang gadis yang demikian baik. Aku ingin mendapat kesempatan untuk menyaksikan sendiri. Tidak perlu mencari lain kesempatan, M.C. Tiong San Hoi Heng itu kini sedang mengawasi M.C. Ngong Lo Chiang Pei, Di sana menantikan kedatangan Lo Chiang Pei berdua Berkata Hei Etian Siang sambil tertawa. Teng Siang Siang mendadak menghentikan langkahnya Dan bertanya sambil mengawasi Hei Etian Siang, Hei Etian Siang, kau barangkali sudah membohongi kita, Sebetulnya siapakah yang mengundang kita, Mei Cenggong atau bukan? Harap Lo Chiang Pei jangan khawatir. Hei Etian Siang tak akan berani mempermainkan Lo Chiang Pei berdua Berkata Hei Etian Siang sambil memberi hormat. Siang Swat Siang Jin Leng Biao Biao juga melihat gelagat telah tertipu oleh Hei Etian Siang, Katanya dengan suara dingin, Hei Etian Siang, kau jangan coba mengelabdobi kita. Dengan omongan manis lagi, Mei Cenggong tak mungkin berada di dalam rumah makan di desa kecil itu. Hei Etian Siang diam-diam mengagumi lihainya nyonya itu, Ia berkata sambil tersenyum, Dua Lo Chiang Pei memang betul, Mei Cenggong Lo Chiang Pei memang tidak berada di dalam rumah minum di desa kecil, Waktu itu oleh karena di hadapan Gua Wa Siang Swatong terdapat banyak orang-orang kialian Pei, Maka Hei Etian Siang terpaksa tidak berani berkata terus terang. Leng Biao Biao mengawasi Hei Etian Siang dalam-dalam, Katanya lambat-lambat, Sekarang kecuali kau dan kita berdua, Sudah tidak ada orang lain lagi, Kau seharusnya sudah boleh berkata terus terang. Hei Etian Siang menganggukan kepala dan berkata sambil tersenyum, Mei Lo Chiang Pei sekarang ini berada di dalam kamar Bo Chiang di Lembah Leng Cuikok di Gunung Kolekongsan. Teng Siang Siang terkejut, Tanyanya, Jadi, Dia sudah pergi di Lembah Leng Cuikok di Gunung Kolekongsan. Hei Etian Siang menganggukan kepala, Sementara itu Leng Biao Biao lantas berkata, Kamar Bo Chiang di Lembah Leng Cuikok adalah tempat kita yang lama, Juga merupakan suatu tempat yang menimbulkan kenangan sedih. Kita tidak suka mengunjungi tempat itu lagi, Ianya dapat membangkitkan kesedihan perasaan di masa yang lampau, Sebaiknya kasuruh Mei Cengong datang sendiri ke Goa Siang Suatong di Gunung Kolekongsan untuk menyelesaikan persoalan kita yang lama. Sehabis berkata demikian, Bersama Teng Siang Siang hendak membalikan diri, Agaknya tidak mau melanjutkan perjalanan lagi. Hei Etian Siang yang menyaksikan keadaan demikian, Dalam hati merasa cemas, Kembali mengeluarkan kata-kata untuk membohongi keduanya itu lagi, Leng dan Teng Lo Chiang Pei harap jangan tergesa-gesa dulu. Apabila Lo Chiang Pei berdua tidak mau pergi ke Lembah Leng Cuikok di Gunung Kolekongsan, Maka untuk selanjutnya tidak akan bisa bertemu lagi dengan Mei Cengong Lo Chiang Pei. Beberapa patah kata itu benar saja membuat Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang membatalkan maksudnya, Sementara itu Leng Biao Biao lantas bertanya, Apa artinya ucapanmu ini? Dengan pura-pura bersikap sungguh-sungguh, Hei Etian Siang berkata, Mei Lo Chiang Pei, Entah mendapat gangguan apa, Telah kandung maksud hendak menghabiskan jiwa di dalam kamar Bo Chiuse itu. Mendengar ucapan itu, Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang berkata kepada Leng Biao Biao sambil tertawa dingin, Bagaimana dia bisa berubah demikian jauh? Kini ternyata hendak mengakhiri hidupnya untuk melepaskan tanggung jawabnya, Kemana perginya sikap galak dan sombong dahulu.